Saat dia memasuki pilar cahaya, Fang Yuan merasakan perasaan tidak berbobot yang kuat. Ketika bidang penglihatannya stabil, dia menyadari bahwa dia sudah berdiri di tengah hutan belantara yang kosong. Melihat sekeliling, dia hanya bisa melihat langit kelabu dan berkabut. Di atas tanah, bebatuan berwarna putih keabu-abuan membentuk gundukan-gundukan kecil yang menyerupai kuburan. Tanah abu-abu tidak subur, kering dan keras, dengan rumput coklat jarang tumbuh di atasnya. Putihnya langit, abu-abunya tanah, dan kuningnya rumputan yang layu, membentuk tiga warna primer dunia ini. Selain itu, sepertinya tidak ada warna lain. Yang ada hanyalah keheningan, atau lebih tepatnya, keheningan yang mematikan. Tidak ada angin, tidak ada gemerisik dedaunan, tidak ada kicauan burung atau auman binatang. Itu membuat orang merasa seolah-olah merekalah satu-satunya makhluk hidup yang tersisa di seluruh dunia. Tanpa terlihat, kesepian, kebingungan, bahkan ketakutan akan menjalar di hati mereka. Meskipun dia memasuki warisan bersamaan dengan Bai Ningbing, Fang Yuan sendirian di tempat ini. Tapi Fang Yuan tenang dan tenang. Ini adalah warisan Raja Kuan. Dia melihat sekeliling dan bergumam pelan pada dirinya sendiri. Ada perbedaan besar antara warisan Tiga Raja dan warisan Master Gu Peringkat Lima Biasa. Warisan Peringkat Lima Biasa, baik itu di Benua Tengah, Perbatasan Selatan, Dataran Utara, Laut Timur, atau Gurun Barat, semuanya ada di dunia besar. Namun, lokasi warisan Ketiga Raja itu adalah tanah yang diberkati Gu Immortal. Di masa lalu, ketika Ketiga Raja berada dalam kesulitan, mereka secara tidak sengaja menemukan warisan yang ditinggalkan oleh Gu Immortal kuno, dan naik ke tampuk kekuasaan. Ketiga Raja itu semuanya jenius, tetapi mereka gagal naik ke peringkat enam, dan sebelum meninggal, mereka mengatur warisan mereka di tanah yang diberkati Gu Immortal ini. Jadi, Fang Yuan tidak berada di dunia yang hebat sekarang. Itu adalah tanah yang diberkati Gu Immortal, sebuah dunia kecil yang melekat pada dunia besar. Setiap dunia memiliki seperangkat aturan dan hukumnya sendiri. Setelah memasuki dunia, seseorang harus mengikuti aturan yang sesuai. Meskipun Bai Ningbing memasuki warisan bersamaku, dia pasti dikirim ke tempat lain oleh dunia kecil ini. Tapi itu tidak penting, selama dia dan aku bisa melewati setiap ronde, kita akan bertemu lagi. Fang Yuan tahu ini adalah hukum tata ruang yang unik di dunia kecil. Pada saat yang sama, undang-undang waktu berbeda. Aliran waktu di sini sekitar tiga kali lipat aliran waktu di dunia luar. Di tengah celah Fang Yuan, jangkrik musim-semi-musim gugur, yang tertidur lelap, telah terbangun, dan pulih dengan kecepatan tiga kali lebih cepat daripada dunia luar. Jangkrik musim-semi-musim gugur menggunakan air di sungai waktu sebagai makanan. Di dunia kecil ini, aliran sungai waktu tiga kali lebih cepat dibandingkan dunia luar. Oleh karena itu, ini sangat membantu pemulihan jangkrik musim-semi-musim gugur. Namun, ini bukanlah kabar baik bagi Fang Yuan. Tekanan dari jangkrik musim-semi-musim gugur pada puncaknya jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh Apercer Peringkat 4. Warisan Raja Kuan adalah sebuah kesempatan bagi Fang Yuan, namun di saat yang sama, itu juga merupakan tanah kematian. Satu hari di sini adalah tiga hari di dunia luar. Kita perlu bertindak sesegera mungkin untuk menghemat waktu sebanyak mungkin. Fang Yuan tiba-tiba merasakan perasaan terdesak. Syukurlah, dia memiliki kenangan kehidupan sebelumnya, dia tidak asing dengan warisan Gu Master King Kuan Peringkat 5 ini. Jika aku tidak salah, pasti ada binatang buas tipe anjing di dekat sini. Fang Yuan maju selangkah, terus bergerak sambil melihat sekeliling, mencari sesuatu. Guk, guk, guk. Tiba-tiba, terdengar suara, seekor anjing liar kurus dan lemah dengan mata bersinar dengan cahaya hijau pucat berlari menuju Fang Yuan. Anjing liar ini sangat kurus hanya tinggal kulit dan tulang, mulutnya penuh gigi kuning hanya mencapai betis Fang Yuan. Ia sangat ganas, jelas kelaparan, mencium bau daging manusia di tubuh Fang Yuan, ia menerkam ke arahnya tanpa peduli. Fang Yuan sedikit mengernyit, anjing liar ini sangat biasa, bertemu dengannya di ronde pertama, sepertinya keberuntungannya hari ini kurang baik. Dia diam-diam berdiri di tempat, membiarkan anjing liar itu menyerang ke arahnya. Dalam situasi saat ini, Fang Yuan tidak bisa menggunakan cacing gu yang lain padanya. Dia hanya bisa menggunakan gu perbudakan anjing peringkat 1. Ini juga merupakan batasan dari hukum dunia kecil ini. Raja Kuan memodifikasi tanah terberkati gu imortal, sehingga para master gu hanya dapat membawa gu perbudakan anjing peringkat 1 ke dalam warisannya, pada saat yang sama, cacing gu lainnya tidak dapat digunakan secara bebas. Tentu saja, jangkrik musim-semi musim gugur merupakan pengecualian. Jangkrik musim-semi musim gugur adalah gu peringkat 6, ketika cacing gu mencapai peringkat 6, baik dunia besar atau dunia kecil, hanya ada satu. Jangkrik musim-semi musim gugur bukan lagi benda fana, melainkan gu abadi. Bahkan di tanah suci, dia bisa mengendalikan dan menggunakannya sesuka hatinya. Tidak hanya warisan Raja Kuan, warisan Raja Sin dan warisan Raja Bao juga sama. Saat master gu pertama kali memasuki warisan, mereka hanya dapat menggunakan gu perbudakan anjing peringkat 1, gu bango kertas, dan gu telur meledak. Melihat anjing liar menyerbu ke arahnya, Fang Yuan mengaktifkan perbudakan anjing gu di celahnya. Perbudakan anjing gu ini tampak seperti batu giok, hanya seukuran ibu jari. Batu giok itu tampak seperti kepala anjing. Fang Yuan hanya menggunakan setetes cairan primeval berwarna emas cerah untuk mengaktifkan gu perbudakan anjing ini. Perbudakan anjing gu berubah menjadi cahaya giok yang terang, melesat keluar dan berubah dari padat menjadi hantu. Setelah itu, dengan kecepatan kilat, ia melesat ke tubuh anjing liar. Anjing liar itu merintih seperti disambar petir, langsung terjatuh. Karena kelembamannya, ia berguling di tanah hingga ke kaki Fang Yuan. Setelah terdiam beberapa saat, anjing liar itu tiba-tiba berdiri. Namun kali ini, ia tidak memperlihatkan gigi tarinya pada Fang Yuan, malah dengan patu berbaring di tanah, menjulurkan lidahnya dan mengibaskan ekornya ke arah Fang Yuan. Bangun! Henry Fang menghendaki. Anjing liar itu dengan patuh berdiri. Bulunya lembut dan kusam, namun tidak ada luka. Perbudakan anjing gu langsung memasuki jiwanya, dan tidak menyebabkan kerusakan apapun pada tubuh anjing liar tersebut. Keempat anggota tubuhnya berada di tanah, dan kepalanya hanya mencapai bagian tengah betis Fang Yuan. Fang Yuan mengamatinya dengan cermat, dan menggelengkan kepalanya. Ini adalah anjing liar biasa, dengan kekuatan bertarung yang mengkhawatirkan. Namun justru demikian, hal ini memungkinkan Fang Yuan dengan mudah menggunakan perbudakan anjing gu di dalamnya. Apapun yang terjadi, saya harus mengandalkannya untuk melewati babak kedua. Saat Fang Yuan sedang berpikir, kekuatan surgawi turun, membungkus tubuhnya. Seketika itu juga, Fang Yuan tidak bisa bergerak. Di depannya, cahaya giok menyala, dan perbudakan anjing kedua gu muncul. Fang Yuan tahu ini adalah hadiah warisan untuknya, dan kunci putaran kedua, jadi dia segera menyempurnakannya. Perbudakan anjing gu ini juga berada di peringkat satu, dan mudah untuk disempurnakan. Ketika Fang Yuan menyempurnakan gu ini, dan menyimpannya di celahnya, dengan suara swosh, dia menghilang di tempat, dipindahkan oleh kekuatan surgawi ke tempat lain. Ini masih hutan belantara, dengan langit kelabu dan rerumputan coklat. Fang Yuan berdiri di atas gundukan rendah, dan di sekitar gundukan itu ada tiga anjing liar. Mereka juga setipis tongkat, dua di antaranya sedang mencari makan di rerumputan dengan kepala menunduk. Adapun yang ketiga, sepertinya sudah agak tua dan hanya tergeletak di tanah tanpa bergerak. Kemunculan Fang Yuan yang tiba-tiba membuat ketiga anjing ini menjadi gila. Mereka mulai berlari seperti tersengat listrik, menyerbu ke arah Fang Yuan dari tiga arah berbeda. Anjing liar pertama yang dikendalikan Henry Fang memiliki sifat ganasnya yang terstimulasi. Di bawah komando Fang Yuan, ia merentangkan keempat cakarnya, menerkam ke satu arah. Tapi itu hanya bisa memblokir satu anjing, dan tak lama kemudian, anjing kedua mencapai Fang Yuan. Fang Yuan menggunakan trik yang sama, menggunakan perbudakan anjing kedua gu untuk menjinakkannya. Anjing ketiga juga menerkam, tetapi Fang Yuan melakukan banyak tugas, memerintahkan kedua anjing itu untuk bertarung pada saat yang bersamaan. Jika seorang master gu biasa yang tidak terbiasa dengan perbudakan anjing, mereka tidak akan mampu menangani dua pertarungan, dan akan kehilangan fokus. Tapi Fang Yuan tidak gugup, dia merasa nyaman. Dia memiliki ingatan selama 500 tahun, dia berpengalaman, dan telah memimpin banyak kelompok binatang dalam pertempuran. Terutama kelelawar darah yang berbilah di warisan lautan darah. Dalam kehidupan ini, demi warisan gunung Sanca, dia telah berlatih di kota Klansang selama beberapa bulan, belajar bagaimana mengendalikan perbudakan anjing. Pertempuran berlangsung sesuai arah yang diharapkan Fang Yuan. Tapi Fang Yuan mengerutkan kening, kondisi anjing liar pertama tidak baik. Jika kita bertarung seperti ini, biarpun aku menang, hanya akan ada satu anjing liar yang tersisa. Memikirkan hal ini, dia mulai memerintahkan kedua anjing liar itu, bertarung sambil mundur. Akhirnya, Fang Yuan berhasil menggabungkan kedua kelompok tersebut menjadi satu. Hal ini segera meningkatkan tekanan pada perintah Fang Yuan. Tetapi pada saat yang sama, dia mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Kedua anjing liar di tangan Fang Yuan memiliki koordinasi yang tepat dan cerdik, tetapi musuh mereka berjuang untuk diri mereka sendiri. Tidak lama kemudian, pertarungan sengit ini berakhir. Mayat dua anjing liar tergeletak di tanah, darahnya mengalir kemana-mana. Dua anjing liar di bawah kendali Fang Yuan berdiri di tanah, tubuh mereka penuh luka. Yang pertama dari sebelumnya mengalami luka yang lebih serius. Yang kedua dalam kondisi yang lebih baik. Saat pertempuran berakhir, kekuatan langit dan bumi turun lagi, menyelimuti Fang Yuan dan dua anjing liar biasa di tangannya. Penglihatannya tiba-tiba berubah, keadaan tanpa bobot sekali lagi menyerang tubuh Fang Yuan. Memasuki babak ketiga, Fang Yuan mulai mengamati sekelilingnya. Kali ini, dia juga berdiri di atas gundukan tanah, namun dikelilingi oleh enam anjing liar. Enam, tatapan Fang Yuan terfokus, merasakan sedikit tekanan. Dia hanya punya dua anjing liar di tangannya. Kekuatan militer musuh tiga kali lipat kekuatan militernya. Di saat yang sama, kedua anjing liarnya juga terluka. Tanpa memberinya waktu untuk berpikir, saat enam anjing liar menemukannya, mereka mulai mengeluarkan air liur dan menyerangnya. Mata Fang Yuan tiba-tiba berbinar. Dia melihat sebuah lubang dan dengan cepat melompat. Dia melompat masuk, punggungnya menempel ke dinding batu yang tebal, menempatkan dua anjing liar di depannya. Kenam anjing liar itu dengan marah menyerangnya, menjauh satu sama lain. Dua anjing liar yang sehat adalah yang pertama menyerbu gundukan itu, sementara empat anjing lainnya terluka dan tertinggal. Melihat ini, Fang Yuan menghela nafas lega. 352. Guk-guk-guk. Suara gonggongan yang keras terdengar satu demi satu. Puluhan anjing liar berkelahi. Satu pihak memiliki keunggulan dalam jumlah, namun formasi mereka longgar. Sisi lain memiliki jumlah lebih sedikit, namun formasi mereka ketat. Pada saat yang sama, anjing liar memiliki taktik berlindung, mundur, menyerang, dan lainnya. Fang Yuan berdiri di atas bukit tidak jauh dari sana, menatap seluruh medan perang sambil memberi perintah dengan penuh perhatian. Ini sudah merupakan pertarungannya yang kesepuluh dalam warisan Raja Kuan. Mengandalkan pengalamannya yang kaya dan pemahamannya tentang warisan Raja Kuan, dia berlari kencang tanpa bahaya apapun. Pertarungan berlanjut selama waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh sebelum berakhir. Di seluruh medan perang, masih ada 18 anjing liar yang tersisa, semuanya dikumpulkan oleh Fang Yuan melalui upaya yang sungguh-sungguh. Fang Yuan dengan ringan menghirup udara keruh, merasa sedikit lelah di pikirannya. Setiap sepuluh putaran dalam warisan Raja Kuan adalah sebuah tantangan, kesulitannya akan meningkat beberapa kali lipat. Kali ini, saya menggunakan 27 anjing liar dan mengorbankan 9 untuk menahan serangan hampir 60 anjing liar sebelum saya melewati babak ini. Sejujurnya, masih ada beberapa sensasi kecil dalam prosesnya. Ketiga raja tersebut adalah Master Gu Iblis, dan warisan Iblis selalu kejam, menjunjung tinggi kompetisi dingin untuk bertahan hidup bagi yang terkuat. Putaran ini cukup untuk menyingkirkan sebagian besar orang yang ingin menyelinap masuk. Di Gunung Sanca, ada banyak guru-gu yang saleh dan guru-gu yang jahat. Setiap kali warisan tiga raja dibuka, sejumlah besar Master Gu akan bergegas mencoba peruntungan mereka. Tapi warisan tiga raja, tidak peduli jalan mana yang dilaluinya, sangat ketat. Untuk memilih pewaris yang paling cocok, ketiga raja menyiapkan babak yang sangat sulit. Di antara ketiga raja tersebut, Raja Kuan adalah seorang Master Gu Jalur Perbudakan, Raja Sin adalah seorang Master Gu Jalur Pemurnian, dan Raja Bao adalah seorang Master Gu Jalur Api. Pewaris yang mereka pilih tentu saja harus berasal dari jalur ini. Tingkat kesulitan sepuluh ronde pertama sudah cukup untuk menghilangkan sebagian besar Master Gu Jalur Samping dengan kejam. Mulai ronde ke-30 dan seterusnya, tidak akan ada lagi Gu Master Jalur Sampingan. Mulai ronde ke-50 dan seterusnya, hanya para elit dan jenius dari jalur ini yang akan tersisa. Sejak putaran ke-70 dan seterusnya, hanya ahli dengan dasar yang kuat yang akan tersisa. Mereka yang mampu mencapai ronde ke-90 jumlahnya sedikit, bisa dihitung dengan 10 jari. Terutama 10 putaran terakhir dari 90 hingga 100, kesulitannya sangat tinggi, seperti parit surgawi. Bahkan monster seperti Fang Yuan tidak akan mampu melewatinya. Dalam kehidupan sebelumnya, warisan tiga raja bertahan hampir 10 tahun. Itu menyapu banyak orang, Dao Iblis, Dao Benar, Pahlawan, dan orang-orang ambisius. Belum genap setahun sejak warisan tiga raja muncul. Itu adalah tahap awal. Kebanyakan orang paling banyak hanya bisa mencapai selusin level, dan itu sudah sangat mengesankan. Pada tahap tengah, orang-orang akan bergegas ke pos pemeriksaan ke-50 dan merasa sulit untuk melanjutkan. Mereka hanya bisa bertukar pengalaman dan menyimpulkan banyak aturan. Menjelang akhir, kebanyakan orang akan berada di sekitar pos pemeriksaan ke-70 hingga ke-80. Hanya sejumlah kecil orang yang bertarung pada ronde ke-90. Orang-orang ini sebagian besar merupakan gu master peringkat 5, setiap tindakan mereka akan menarik perhatian semua orang. Dan ketika itu berakhir, banyak dewa gu peringkat 6 misterius bahkan muncul. Fang Yuan mengingat sebagian besarnya dengan sangat jelas. Tentu saja, ada beberapa area yang tidak jelas, tetapi detailnya kecil. Dia memiliki pemahaman mendalam tentang warisan Tiga Raja. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya sendiri, tidak peduli warisan apa itu, dia pasti tidak akan mampu melewati ronde ke-90. Setelah ronde ke-90, hanya gu master peringkat 5 yang memiliki harapan untuk melewati ronde tersebut. Fang Yuan tahu bahwa akan sulit baginya untuk berkultivasi ke peringkat ke-5. Sepuluh tahun jelas tidak cukup. Ini bukan hanya karena semakin tinggi master Gu, semakin sulit untuk berkultivasi. Itu juga karena jangkrik musim semi-musim gugur. Di negeri yang diberkati Gu Immortal ini, waktu mengalir lebih cepat, dan jangkrik musim semi-musim gugur sembuh lebih cepat. Baginya, ini adalah potensi ancaman yang sangat besar. Kekuatan surgawi turun sekali lagi, dan pandangan Fang Yuan melintas. Ketika dia melihat lagi, dia menemukan bahwa dia telah dipindahkan ke tempat yang tidak dikenalnya. Berbeda dari penglihatan jelas pada 10 putaran pertama, saat ini, penglihatannya dipenuhi kabut abu-abu tebal, dan dia tidak dapat membedakan utara dan selatan. Selain jangkrik musim semi-musim gugur peringkat 6, semua cacing Gu lainnya tidak dapat diaktifkan. 19 anjing liar mengelilinginya, tetapi saat ini, bahkan perbudakan anjing Gu hanya memiliki hubungan yang samar. Tapi Fang Yuan tidak panik, dia tahu bahwa mulai ronde ke-10 dan seterusnya, warisan akan memberi setiap penantang hak untuk memilih. Dia diam-diam berdiri di tempat, dan dengan cepat membedakannya. Di sebelah kirinya, di kedalaman kabut, ada cahaya oranye kuning, seolah-olah seseorang sedang memegang lentera. Pada saat yang sama, terdengar gombongan anjing yang relatif keras. Dan tepat di depannya, ada sosok hitam, samar-samar terlihat, tampak dekat namun jauh. Di sebelah kanannya, di kedalaman kabut kelabu, ada bola petir biru yang berkelap-kelip. Lampu oranye kuning melambangkan anjing Krisan Akita. Anjing jenis ini lebih setia dan bersatu dibandingkan anjing liar biasa yang saya miliki, serta lebih mudah dikendalikan, mampu mengoordinasikan taktik pertempurannya. Petir biru seharusnya menjadi anjing simbol petir. Kecepatan lari anjing jenis ini dua kali lipat dari anjing liar biasa. Dan sosok hitam mewakili lawan berikutnya, Master Gu lainnya. Fang Yuan merenung. Ini adalah petunjuk yang diberikan kepadanya oleh warisan Raja Kuan. Mereka yang masuk untuk pertama kali pasti akan dibutakan, dan hanya bisa mencoba melewati putaran tersebut, dan tidak memilih opsi yang paling menguntungkan bagi diri mereka sendiri. Tapi Fang Yuan sangat sadar. Entah itu anjing Krisan Akita, anjing simbol petir, atau Master Gu, semuanya merupakan tantangan sekaligus peluang. Fang Yuan hanya berpikir sejenak, sebelum menyerah ke kiri dan ke kanan, dan berjalan lurus ke depan. Semakin jauh dia berjalan, semakin tipis kabut kelabu, dan penglihatannya menjadi lebih jelas. Pada saat yang sama, kendalinya terhadap 19 anjing perbudakan Gu menjadi lebih kuat. Dan kabut kelabu di kiri dan kanan menjadi lebih tebal. Han Bu Liu berdiri di sana tanpa bergerak, diam-diam melihat orang yang berjalan keluar dari kabut. Han Bu Liu sudah berusia 48 tahun, seorang guru Gu yang saleh dengan budidaya tingkat menengah peringkat 4, dan telah memasuki warisan Raja Kuan berkali-kali. Karena itu, dia memiliki pemahaman yang baik tentang warisan Raja Kuan. Saat ini, melihat sosok Fang Yuan perlahan berjalan ke arahnya dari kabut abu-abu, dia langsung tahu bahwa ini adalah lawannya. Tapi dia tidak bingung. Dia adalah seorang master Gu jalur perbudakan, dan bagaikan ikan di air dalam warisan Raja Kuan. Di lingkungan khusus ini, akumulasi Gu master sebelumnya tidak dihitung. Dia hanya bisa menggunakan Gu yang diberikan dalam warisan untuk bertarung. Perbedaan dalam budidaya juga menyusut dengan cepat. Orang ini benar-benar tidak beruntung, benar-benar bertemu denganku. Saya harus menjatuhkan orang ini dengan kerugian terkecil. Lalu aku akan menuju ronde ke-22. Han Buliu sangat percaya diri. Terakhir kali, dia berhasil mencapai tahap ke-21. Terakhir kali, dia melaju ke ronde ke-21. Hasil ini sudah termasuk yang terbaik di lingkarannya. Ia bahkan melampaui banyak Gu master peringkat 4 tingkat atas dan puncak. Fang Yuan melangkah keluar dari kabut, tatapannya gelap dan ekspresinya tenang seperti air. Murid Han Buliu mengerut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi terkejut. Itu raja binatang kecil. Jantungnya menegang, dan dia panik. Meskipun Fang Yuan baru saja tiba di Gunung Sanca, dia telah membunuh tiga master Gu tingkat menengah dengan budidaya tahap awal, namanya yang ganas telah menyebar jauh dan luas, dan kekuatannya sangat menakjubkan. Han Buliu juga seorang master Gu tingkat menengah, namun ia mengetahui batas kemampuannya, dan mengetahui bahwa kekuatan bertarungnya tidak dapat dibandingkan dengan Sky Tiger dan yang lainnya. Namun tak lama kemudian, Han Buliu bereaksi, ini bukan dunia luar, ini adalah tanah terberkati Gu imortal. Di babak ini, kedua belah pihak hanya bisa menggunakan perbudakan anjing Gu. Dia tidak bisa menggunakan kumpulan cacing Gu milik raja binatang kecil. Dia menempuh jalur kekuatan, bagaimana dia bisa mencapai pencapaian di jalur perbudakan di usia yang begitu muda. Mata Han Buliu bersinar karena ekstasi dan keserakahan, dia meraung di dalam hatinya, ahahaha, ini adalah kesempatan yang dikirim dari surga. Jika aku membunuh raja binatang kecil, namaku akan tersebar luas. Jika aku merebut cacing Gu miliknya, aku bisa menjualnya dengan harga batu yuan yang tak terhitung jumlahnya. Anjing liar, serang. Warisan jalan lurus bersifat lembut dan biasanya tidak mengakibatkan kematian. Terkadang, meskipun seseorang gagal, seseorang masih dapat memperoleh sesuatu. Namun warisan raja kuan adalah warisan jalur iblis. Di sini, seseorang bisa membunuh. Kematian juga merupakan kejadian biasa. Yang terpenting, di tanah terberkati Gu imortal ini, para Master Gu tidak bisa menggunakan cacing Gu mereka sendiri. Ini berarti jika Master Gu mati, mereka tidak dapat menggunakan pikirannya untuk meledakkan cacing Gu mereka. Gu Masters di Gunung Sanca telah menemukan titik ini selama pertempuran. Hal ini menyebabkan jumlah Master Gu yang meninggal meningkat tajam. Di dunia luar, Master Gu akan meledakkan cacing Gu mereka sebelum mati, tidak meninggalkan apapun untuk musuh. Keuntungan dari pertempuran itu sangat sedikit. Namun di sini, ketika Master Gu meninggal, cacing Gu mereka akan tertinggal. Ini mendorong orang untuk melakukan kejahatan. Jika Han Bu Liu membunuh Fang Yuan, hampir semua cacing Gu milik Fang Yuan akan tertinggal. Penjarahan besar-besaran ini menyebabkan niat membunuh Han Bu Liu melonjak. Di bawah komandonya, sebelas anjing liar menerkam ke arah Fang Yuan. Guk-guk-guk. Mereka mengeluarkan gonggongan buas bersama-sama, aura mereka melonjak seperti pelangi. Ekspresi Fang Yuan tidak berubah. Ketika anjing-anjing liar ini sampai padanya, dia dengan santai melambaikan tangannya. Dia dengan ringan melambaikan tangannya dan sembilan belas anjing liar tiba-tiba keluar dari kabut di belakangnya. Sembilan belas. Han Bu Liu sangat terkejut, bola matanya hampir keluar. Bagaimana bisa ada begitu banyak? Dia dipenuhi keraguan. Dia sendiri adalah seorang Master Gu jalur perbudakan dan sangat berpengalaman dalam memimpin anjing liar. Dia mencoba yang terbaik dan melewati ronde ke sepuluh, meninggalkan sebelas anjing liar. Tapi Raja Binatang Kecil itu adalah seorang Gu Master jalur kekuatan. Bagaimana dia bisa memiliki sembilan belas? Dia memiliki delapan lebih banyak dari Han Bu Liu. Pencapaian jalur perbudakan macam apa ini? Tidak, ini tidak mungkin. Ini jelas hanya sialnya anjingnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada begitu banyak anjing liar yang tertinggal? Pertarungan sesungguhnya akan segera dimulai. Saya akan menunjukkan kepada Anda seni memimpin jalur perbudakan, Guru Gu. Han Bu Liu menenangkan pikirannya dan segera dipenuhi semangat juang. Menurutnya, Raja Binatang Kecil itu masih sangat muda, tidak peduli seberapa jeniusnya dia, dia tidak bisa maju dalam jalur kekuatan dan jalur perbudakan pada saat yang bersamaan. Hem, ada cacat. Fang Yuan telah mengamati lawannya. Melihat perubahan ekspresi Han Bu Liu, dia segera memanfaatkan kesempatan singkat ini, dan dengan tegas mengerahkan anjing liar terkuat untuk membentuk panah penyerang. Saat berikutnya, panah ini dengan ganas menerobos formasi musuh. Tidak baik, hati Han Bu Liu dipenuhi dengan kekhawatiran dan dia dengan cepat mengerahkan anjing-anjing liar itu. Tapi bagaimana Fang Yuan bisa memberinya kesempatan? Anjing liar yang tersisa membentuk dua busur anggun dan diapit dari kiri dan kanan, langsung menguasai situasi. 353. Ini adalah pertarungan yang intens. Han Bu Liu melawan sekuat tenaga, mencoba membalikkan keadaan. Tapi Fang Yuan selalu memahami rencananya, menerobos taktik pertempurannya, menekan setiap perlawanannya. Setiap kali dia mencoba, dia kembali dengan tangan kosong. Satu jam kemudian, hanya tersisa delapan anjing liar, semuanya milik Fang Yuan. Wajah Han Bu Liu pucat, wajahnya penuh keringat, kepalanya berputar saat dia berdiri di tempat. Celepuk. Dia tiba-tiba berlutut di tanah, memohon dengan keras kepada Fang Yuan, binatang kecil, manusia Wang Da, aku mohon padamu untuk mengampuni hidupku. Aku akan melakukan apa saja demi membalas kebaikanmu. Anda seorang jenius, seorang jenius yang luar biasa. Aku bertengkar denganmu karena aku tidak punya pilihan selain melakukannya. Pencapaian Anda di jalur perbudakan sungguh mengagumkan. Binatang kecil, manusia Wang Da, mulai sekarang, kamu adalah tuanku. Oh, begitu. Tapi bagaimana kamu ingin aku mempercayai ketulusanmu? Kecuali Anda bersedia diperbudak oleh saya. Fang Yuan tersenyum ringan, memerintahkan delapan anjing liar untuk mengepung Han Bu Liu. Han Bu Liu menjadi bingung, Tuan, Tuan, di tanah terberkati Gu Imortal ini, para Master Gu tidak dapat menggunakan cacing Gu mereka sendiri. Terlebih lagi, saya tidak memiliki perbudakan Gu. Kalau begitu aku tidak punya pilihan. Fang Yuan dengan dingin melambaikan tangannya, dan delapan anjing liar itu menerkam. Tuan Fang Zheng, jangan. Han Bu Liu melompat, berteriak ketakutan, mencoba melarikan diri. Namun sudah terlambat, kedelapan anjing liar itu mengelilinginya dengan erat, membuka mulutnya dan menggigit tubuhnya dengan gigi tajamnya. Han Bu Liu berteriak dengan sedih, melambaikan tangannya seperti orang gila, berguling-guling di tanah. Itu tidak ada gunanya. Bahkan jika dia memiliki pertahanan seperti otot es, tulang besi, kulit tembaga, ini tidak berguna di tanah yang diberkati, mereka melemah hingga tidak ada apa-apanya. Fang Zheng, bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Di tengah kutukan dan tangisan yang menyedihkan, daging Han Bu Liu dirobek oleh anjing liar. Bola matanya terbuka dan darah mengalir keluar, memperlihatkan tulang putih pucatnya. Fang Yuan memperhatikan dengan tenang sampai Han Bu Liu meninggal, tidak bergerak sedikitpun. Dia dengan lembut melambaikan tangannya, dan delapan anjing liar itu segera berhenti menyerang dan mundur ke samping, memberi jalan bagi Fang Yuan. Tubuh mereka berlumuran darah merah. Ada yang masih menggerogoti tulang Han Bu Liu, ada pula yang masih memegang rambut dan daging Han Bu Liu di cakarnya. Mayat Han Bu Liu sudah tidak bisa dikenali lagi. Namun, di bawah perlindungan sadar Fang Yuan, perutnya masih utuh. Fang Yuan meletakkan telapak tangannya di perut Han Bu Liu, kesadarannya memasuki celahnya. Ini adalah aperture standar tingkat menengah peringkat 4. Namun karena Han Bu Liu sudah meninggal, aperture-nya saat ini mengecil. Dibatasi oleh hukum di negeri yang diberkati ini, semua cacing gu miliknya tidak bergerak, diam-diam tergeletak di laut purba yang dangkal. Ada total lima gu, semuanya dari jalur perbudakan, dan dua di antaranya berada di peringkat 4. Fang Yuan menelusurinya dan mengekstraksinya, dengan mudah menyempurnakannya dan menyimpannya di celahnya. Selama seluruh proses, dia tidak menggunakan jangkrik musim-semi musim gugur. Hukum di negeri yang diberkati tidak membatasinya saat ini, melainkan membantunya menyempurnakan gu tersebut dengan mudah. Raja Kuan sepertinya mendorong para Master Gu untuk saling membunuh, menunjukkan kekejaman jalur iblis. Fang Yuan membunuh Han Bu Liu, dan hanya tersisa tujuh anjing liar. Baru saja, ketika Han Bu Liu sedang berjuang, dia membunuh anjing liar yang terluka paling parah. Di ambang kematian, seseorang seringkali bisa meledak dengan kekuatan yang besar. Fang Yuan memandangi ketujuh anjing liar ini, tatapannya yang tenang mengandung sedikit penyesalan. Hanya tersisa tujuh anjing liar, dan semuanya terluka. Sedangkan untuk ronde berikutnya, kesulitannya secara alami akan meningkat banyak. Namun dibandingkan dengan keuntungannya, hilangnya dua belas anjing liar bukanlah hal yang signifikan. Anjing liar ini dapat dilihat di mana-mana di hutan luar. Untuk dapat menggunakan dua belas anjing liar untuk menukarkan dua gu peringkat empat dan tiga gu peringkat tiga, transaksi ini terlalu menguntungkan. Warisan tiga raja, bukan hanya harta karun yang diwariskan, para guru-gu yang memasuki tanah terberkati semuanya adalah harta karun yang bergerak. Membunuh mereka dan mengambil cacing gu mereka, aku bisa menguatkan diriku sendiri. Kekuatan surgawi turun, Fang Yuan mencibir, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Kabut muncul lagi di hadapannya. Fang Yuan melihat sekeliling. Di depannya, ada bayangan hitam, melambangkan musuh gu master. Di sebelah kiri juga ada bayangan hitam, namun di tepi bayangan ada paku yang menonjol. Di sebelah kanan, ada bayangan oranya, mirip dengan bayangan sebelumnya. Itu melambangkan anjing krisan akita. Aku hanya punya tujuh anjing liar sekarang, kekuatan bertarungku tidak mencukupi, aku tidak bisa memilih master gu sebagai musuhku, risikonya terlalu tinggi. Di sebelah kiri, ada seekor anjing landak, tubuhnya ditutupi duri, dan kekuatan serangannya dua kali lipat dari anjing liar pada umumnya. Di sebelah kanan ada anjing krisan akita. Mata Fang Yuan menoleh, dan dia bergerak ke arah kanan. Meskipun kekuatan serangan anjing landak kuat, untuk melewati babak ini, mereka akan menderita kerugian besar. Tujuh anjing liar di tangan Fang Yuan semuanya terluka. Begitu organ mereka tertusuk paku, mereka akan mati. Fang Yuan punya pengalaman, anjing landak lebih merepotkan, tanpa anjing pelindung baja atau anjing yin, yang terbaik adalah tidak menemui mereka. Pengalaman berharga ini, pada tahap awal pewarisan, para master gu menyimpannya untuk diri mereka sendiri, dengan sengaja menyembunyikannya. Kebanyakan dari mereka jatuh ke dalam lubang, dan setelah menderita kerugian, mereka ingin orang lain juga ikut terjerumus ke dalamnya. Fang Yuan bergerak maju, kabut di depannya semakin tipis. Di kakinya, tujuh anjing liar mengikutinya dengan langkah terhuyung-huyung. Mereka mengikuti Fang Yuan sampai ke sini, dan semuanya terluka. Terutama pertempuran dengan Han Bu Liu, mereka telah menghabiskan banyak kekuatan hidup dan kekuatan pertempuran mereka. Perbudakan anjing ku demi perbudakan anjing ku muncul di udara, mendarat di tangan Fang Yuan. Ketika kabut benar-benar hilang, Fang Yuan memiliki 20 gu perbudakan anjing, semuanya peringkat satu. Perbudakan anjing ku sulit untuk diambil kembali, mereka tertanam dalam jiwa anjing buas itu. Setelah anjing buas itu mati, jiwanya menghilang, dan perbudakan anjing ku juga lenyap. Bahkan jika master gu membawa banyak gu perbudakan anjing peringkat satu sebelum memasuki warisan, itu tidak ada gunanya. Kekuatan surgawi dari tanah yang diberkati akan mengambil semua perbudakan anjing ku dari guru gu, dan tidak mengembalikannya, hanya menyisakan satu untuk guru gu. Setelah beberapa kali, para master gu mempelajari pelajaran mereka. Sebanyak 50 hingga 60 anjing krisan akita muncul di depan Fang Yuan. Anjing ini memiliki bulu berwarna jingga, yang merupakan warna jingga. Telinganya yang panjang terkulai ke bawah, menutupi lubang telinganya. Di saat yang sama, terdapat pola bunga krisan di bulunya. Tubuh mereka berukuran sama dengan anjing liar biasa, dan bahkan sedikit lebih pendek. Namun ekspresi Fang Yuan berubah. Anjing krisan akita pandai bekerja sama, semakin banyak maka semakin kuat. Dan lokasi kemunculannya juga tidak bagus. Di tanah datar, tidak ada medan untuk bertarung. Hanya dengan tujuh anjing liar, dia akan dengan mudah dikepung dan dimangsa. Pada akhirnya, hasil yang diperoleh Fang Yuan tidak akan lebih baik daripada hasil Han Buliu. Aku harus segera sampai ke bukit itu. Hanya dalam waktu singkat, Fang Yuan melihat medan dengan jelas, dan tanpa ragu-ragu, dia berlari menuju bukit itu. Setelah ia berlari lima langkah, anjing krisan akita pun menemukannya. Oh, oh, oh. Mereka merintih panjang, dan anjing krisan akita yang tak terhitung jumlahnya mengangkat leher mereka, saling memanggil. Seketika, semua anjing krisan akita di dekatnya berkumpul, dan membentuk sungai serangan, menyerbu ke arah Fang Yuan. Pemandangan seperti itu, jika itu adalah anjing liar, anjing simbol petir, atau anjing landak, tidak akan terjadi. Kecuali jika ada raja anjing yang memerintahkan mereka. Namun anjing krisan akita memiliki rasa persatuan yang kuat, bahkan tanpa perintah raja anjing, mereka tetap bisa menyerang bersama. Ini adalah konsep yang sangat berbeda dari pertarungan satu lawan satu. Fang Yuan nyaris tidak berhasil mencapai bukit, namun sedetik berikutnya, kelompok anjing krisan akita mengelilinginya. Fang Yuan mundur, bersandar di tebing untuk membela diri. Anjing krisan akita berhenti sejenak, sebelum melancarkan gelombang serangan. Karena lahannya sempit, kelompok anjing hanya bisa mengirimkan lima belas anjing setiap kali. Fang Yuan dengan cepat mengerahkan tujuh anjing liar untuk melawan. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit, saat Fang Yuan menggunakan kendalinya yang luar biasa untuk melawan. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, mencari peluang, dan mengusir lima anjing perbudakan Gu. Sekaligus, dia memiliki sekelompok tentara baru. Lima anjing krisan akita yang sehat berpindah sisi, bergabung dengan sisi Fang Yuan, menyebabkan situasi berbalik. Awalnya lima belas lawan tujuh, sekarang menjadi sepuluh lawan dua belas, Fang Yuan memiliki keunggulan. Sahabat berubah menjadi musuh, menyebabkan kelompok anjing panik. Fang Yuan menggunakan kekacauan itu untuk menyerang, membunuh enam anjing krisan akita, dan memaksa empat anjing sisanya mundur. Dia bisa saja menjatuhkan sepuluh anjing krisan akita, tapi dia sengaja membiarkan empat anjing sisanya melarikan diri. Pengalaman Fang Yuan yang kaya tidak hanya sebatas itu saja. Dia memiliki dua puluh gu perbudakan anjing, tetapi dia tidak menggunakannya sekaligus, tetapi secara bertahap. Medan ini membatasi jumlah anjing yang bisa bertarung. Pada saat yang sama, semakin sedikit anjingnya, semakin besar kendali indah Fang Yuan yang bisa ditampilkan. Dengan lebih banyak anjing, dia memiliki keunggulan dalam jumlah, tetapi jika perhatiannya terganggu, dia tidak akan bisa menggunakan kendali hebatnya. Anjing krisan akita menyerang lingkaran pertahanan Fang Yuan, meluncurkan gelombang serangan. Fang Yuan merencanakan dengan cermat. Setiap kali dia menggunakan gu perbudakan anjing, dia menggunakannya pada saat yang paling genting. Ia tidak membatasi diri pada memilih anjing krisan akita yang paling sehat, melainkan mengganggu pembentukan anjing tersebut. Keuntungan seperti itu tampaknya tidak terlihat jelas, tetapi seiring berjalannya waktu, keuntungan tersebut menjadi semakin banyak. Kelompok anjing krisan akita meluncurkan hampir sepuluh gelombang serangan, tetapi selalu berhasil dihalau oleh Fang Yuan. Ketika Fang Yuan hanya memiliki tiga anjing perbudakan gu yang tersisa, selusin anjing krisan akita yang tersisa berhamburan dan melarikan diri. Anjing krisan akita ini semuanya terluka, Fang Yuan sengaja membiarkan mereka melarikan diri lebih awal, untuk mencegah mereka membalas dengan panik sebelum mereka mati. Namun kini, mereka takut, dan memilih mundur. Tanpa kepemimpinan Raja Kuan, mereka tidak akan bisa lolos dengan mudah. Fang Yuan menghirup udara keruh, memilih untuk tidak mengejar. Setelah pertempuran ini, tujuh anjing liar aslinya hanya tersisa tiga, tetapi ia memperoleh enam belas anjing krisan akita. Tiga ratus lima puluh empat. Putaran ke tiga belas. Putaran ke empat belas. Putaran ke tujuh belas. Putaran ke delapan belas. Fang Yuan melewati putaran demi putaran, saat jumlah anjing di tangannya terus bertambah. Pada akhir ronde ke sembilan belas, dia memiliki lebih dari delapan puluh anjing. Di antara mereka ada lebih dari empat puluh anjing krisan akita, lebih dari dua puluh anjing simbol petir, dan sembilan belas anjing landak. Selama periode ini, dia membunuh orang lain. Itu adalah gumas tertahap puncak jalur air peringkat tiga, dengan enam gu. Namun, dia tidak bertemu Bai Ningbing. Putaran ke dua puluh. Fang Yuan menghitung dalam hatinya. Warisan tiga raja, setelah setiap sepuluh putaran, kesulitannya akan meningkat beberapa kali lipat. Pada awal ronde ke dua puluh, ratusan raja binatang akan muncul, dengan ratusan, atau bahkan ribuan anjing berkelahi. Di dalam kabut, muncul tiga gumpalan cahaya, di kiri, kanan, dan depan. Gumpalan cahaya di depannya berwarna oranye kuning, seukuran keranjang anyaman. Gumpalan cahaya di sebelah kiri adalah kilat biru yang menakutkan, berkedip-kedip terus-menerus, seukuran batu giling. Gumpalan cahaya di sebelah kanan adalah bulan di dalam air, bunga di kabut, hijau dan putih tidak jelas. Di antara ketiga gumpalan cahaya, gumpalan cahaya ini adalah yang terkecil. Fang Yuan tahu dengan jelas, ukuran gumpalan cahaya mewakili jumlah anjing. Semakin besar benjolannya, semakin banyak pula anjingnya. Benjolan berwarna oranye kuning di depan melambangkan anjing krisan akita, jumlahnya sekitar 200. Benjolan biru yang menakutkan di sebelah kiri berarti ada sekitar 150 anjing simbol petir. Benjolan hijau putih di sebelah kanan berarti ada kelompok anjing yin, dengan jumlah paling sedikit, sekitar 100. Fang Yuan pertama kali melenyapkan anjing krisan akita. Kelompok anjing krisan akita dengan raja anjing semakin bersatu. Semakin besar angkanya, semakin kuat kekuatan tempur mereka. Lebih dari 200 anjing krisan akita, bagi Fang Yuan, adalah sebuah bencana. Kedua, dia melenyapkan kelompok anjing yin. Anjing yin itu istimewa, mereka tidak memiliki tubuh fisik, dan seperti segumpal yin ki berbentuk anjing, melayang di udara. Serangan biasa tidak bisa membunuh mereka, mereka bahkan bisa menembus bebatuan, menggali tanah, bersembunyi di air dan sebagainya. Anjing-anjing di tangan Fang Yuan tidak memiliki metode seperti itu. Anjing simbol petir hanya cepat, mereka tidak memiliki kemampuan melepaskan petir. Setelah berpikir sejenak, Fang Yuan memilih arah kiri. Kabut menghilang, dan anjing-anjing itu mengelilinginya, diam-diam mengikutinya. Perbudakan anjing peringkat dua gu turun dari langit, mendarat di tangannya. Ketika dia benar-benar keluar dari kabut, lightning simbol hounds tersebar di mana-mana. Di atas bukit, seekor anjing besar sedang berbaring di rumput, sedang tidur siang. Ukurannya lebih dari dua kali lipat anjing simbol petir pada umumnya. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu berwarna biru tua. Ujung bulunya tajam dan memancarkan cahaya listrik yang samar. Ini adalah raja ratusan binatang, anjing simbol petir besar. Kesempatan yang dikirim dari surga, Fang Yuan memahami keseluruhan situasinya, matanya bersinar cemerlang saat dia langsung mengambil keputusan. Dengan lambayan tangannya, dia dengan berani mengirimkan seluruh pasukannya. Lebih dari delapan puluh anjing buas mengelilinginya di tengah, dan bergegas menuju anjing simbol petir besar. Reaksi anjing simbol petir besar juga sangat cepat. Telinganya bergerak-gerak, dan ia segera membuka matanya, berdiri seperti kilat. Ia mengangkat kepalanya dan melolong, memanggil kawanan anjing simbol petir di dekat bukit. Mendengar pemanggilan raja, anjing simbol petir di sekitarnya segera merespon dan berkumpul mengelilingi raja dari segala arah. Meski lightning simbol haun cepat, Fang Yuan punya inisiatif. Dia mengumpulkan semua kekuatannya, menyerang akar masalahnya tanpa ragu-ragu. Beberapa anjing simbol petir yang lebih dekat berkumpul di sekitar raja anjing sebelum Fang Yuan melakukannya. Mengenakan biaya, mata Fang Yuan bersinar karena tekat. Saat ini, keraguan adalah yang terburuk. Karena dia sudah mengambil keputusan, dia akan maju ke depan. Anjing simbol petir yang datang menghalanginya dengan cepat dibubarkan oleh Fang Yuan. Formasi Fang Yuan padat, sementara formasi lightning simbol haun slonggar, jumlahnya sedikit. Pakan. Sebagai raja seratus binatang buas, anjing simbol petir melihat bahwa semua bawahannya dibantai, sifat ganasnya terangsang, ia menerkam ke arah Fang Yuan dengan keempat cakarnya. Fang Yuan menghendaki, dan kedua puluh anjing simbol petir itu terbagi menjadi dua kelompok, mengapit dari kiri dan kanan. Sembilan belas head gehok haun membentuk formasi dan menyerang lightning simbol haun tanpa takut mati. Anggota kelompok lainnya, empat puluh anjing krisan akita, mengepung Fang Yuan dan menyebar, mengikuti di belakang anjing head gehok. Lightning simbol haun jatuh ke dalam pengepungan yang dibuat oleh Fang Yuan, dan terjebak di tengah. Fang Yuan mengabaikan kelelahan energi mentalnya, dan menggunakan seluruh energinya untuk memobilisasi anjing-anjing di bawah komandonya, menunjukkan koordinasi mereka yang luar biasa. Kecepatan lightning simbol haun bahkan lebih cepat daripada lightning simbol haun lainnya. Namun, di bawah pengepungan yang disengaja oleh Fang Yuan, keunggulan terbesarnya dapat ditekan. Ia mengangkat kepalanya dan melolong, mencoba mengumpulkan bawahannya. Anak buahnya bergegas untuk menyelamatkan raja. Fang Yuan harus mengepung lightning simbol haun, dan pada saat yang sama, dia harus bertahan melawan serangan anjing-anjing di luar. Tekanannya sangat besar, dan tidak lama kemudian, kepalanya berdenyut-denyut, dan lapisan keringat menutupi dahinya. Situasinya berbahaya. Jika itu adalah konfrontasi langsung, bahkan jika dia menang, itu akan menjadi kemenangan yang dahsyat, dan dia tidak akan memiliki banyak tentara yang tersisa. Jadi, rencana Fang Yuan adalah menangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Tetapi jika dia tidak bisa mengendalikan seratus raja binatang ini, maka Fang Yuan akan terbungkus seperti pangsit. Tidak hanya dia akan gagal, dia juga tidak memiliki harapan untuk memasuki babak berikutnya, dan bahkan mungkin mati di tempat. Di tanah yang diberkati Gu Immortal ini, selain cacing Gu dari warisan, cacing Gu lainnya tidak dapat digunakan. Dengan demikian, Master Gu bisa dengan mudah mati. Fang Yuan juga tidak bisa menggunakan kekuatan Qi Gu dan upaya habis-habisan Gu. Tentu saja, dia masih memiliki kartu asnya, jangkrik musim-semi musim gugur. Dengan kondisi Spring Autumn Cicada saat ini, dia hampir tidak bisa mengaktifkannya. Namun mengaktifkan Spring Autumn Cicada sendiri memiliki resiko yang sangat besar. Ada kemungkinan besar dia akan meledakkan diri dan mati. Jadi, kecuali Fang Yuan kehabisan akal, dia tidak akan menggunakannya secara sembarangan. Keringat dikeningnya berkumpul menjadi butiran-butiran, mengalir ke seluruh tubuhnya. Fang Yuan tidak repot-repot menghapusnya. Dia dengan erat memegang guperbudakan anjing peringkat 2 di tangannya, tidak bergerak. Dia dengan hati-hati mencari peluang. Menggunakan guperbudakan anjing peringkat 1 untuk menaklukkan anjing biasa, itu mudah. Tapi menggunakan guperbudakan anjing peringkat 2 untuk menaklukkan 100 raja binatang buas memiliki kemungkinan gagal. Karena ada cacing gu alami di tubuh 100 raja binatang itu, cacing gu ini bisa merusak rencana Fang Yuan. Fang Yuan hanya punya satu kesempatan. Jika perbudakan anjing peringkat 2 gu dihancurkan, dia akan tamat. Jadi, dia harus berhati-hati. Pakan! Anjing simbol petir itu gelisah, ia membuka mulutnya dan mengeluarkan segumpal plasma biru. Plasma biru tua itu seperti cairan lengket, jatuh dengan suara, celepuk. Ia menghantam rerumputan, namun tidak menghilang, masih berkedip-kedip, menghantam rerumputan dan bebatuan gunung, menyebabkannya bergerak, dan tak lama kemudian hangus hitam. Ini adalah gu plasma peringkat 2. Fang Yuan segera mengenali pelaku yang menciptakan plasma ini. Kekuatan serangan plasma gu tidak kuat. Meskipun serangannya tiba-tiba dan mencakup banyak anjing krisan akita milik Fang Yuan, Fang Yuan segera mengeluarkan semua anjing yang ada di dalam plasma. Bulu anjing-anjing ini telah hangus hitam di sambar petir. Pada saat yang sama, mereka tidak lincah, lumpuh karena arus listrik. Namun mereka masih memiliki kekuatan bertarung. Guk! 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 Anjing simbol petir terus memuntahkan plasma, menutupi rerumputan. Alis Fang Yuan berkerut dalam, ekspresinya menjadi lebih serius. Kekuatan serangan plasma gu tidak kuat, tapi saat menutupi tanah, itu akan bertahan selama jangka waktu tertentu. Selama jangka waktu ini, area ini akan menjadi zona terlarang bagi anjing-anjing Fang Yuan. Pasukan Fang Yuan dikepung di tengah, dan tidak bisa banyak bergerak. Setelah plasma menutupi area tersebut, masalah ini menjadi semakin besar. Ini merupakan hambatan besar bagi pergerakan pasukan Fang Yuan, rotasi garis pertahanan, dan distribusi kerusakan. Tanpa pilihan, Fang Yuan hanya bisa berganti pasukan. Dia memindahkan anjing simbol petir yang bertahan di luar, ke dalam untuk menghadapi seratus raja binatang. Dia mengerahkan kerisan Akita Inu untuk bertahan melawan ratusan anjing simbol petir di luar. Anjing simbol petir dapat bergerak bebas dalam jangkauan plasma, dan tubuh mereka bahkan terstimulasi oleh arus listrik, menjadi lebih cepat. Namun situasinya tidak menguntungkan bagi Fang Yuan. Anjing simbol petir tidak bisa tidak takut pada anjing simbol petir raja seratus binatang dari jenis mereka sendiri. Hal ini membuat Fang Yuan mengeluarkan lebih banyak upaya untuk mengendalikan mereka, dan efektivitas perintahnya juga sangat berkurang. Di luar, kecepatan anjing krisan Akita tidak bisa menandingi anjing simbol petir, mereka hanya bisa membentuk formasi rapat dan bertahan secara pasif. Jika itu adalah anjing simbol petir, Fang Yuan dapat menggunakan kecepatannya untuk membatasi mereka. Bertahanlah, aku harus bertahan. Gu pertama dari seratus raja binatang telah terdeteksi. Saya harus bekerja lebih keras mulai sekarang. Fang Yuan berada dalam situasi berbahaya, tetapi hatinya masih setenang es. Setiap kali Gu plasma diaktifkan, ada jeda lima napas. Gu plasma itu sendiri perlu istirahat. Dalam waktu lima napas ini, Fang Yuan bisa mengaktifkan Gu perbudakan anjing peringkat 2, dan tidak perlu khawatir dengan serangan plasma Gu. Tapi Fang Yuan tidak tahu apakah ada Gu lain di seratus raja binatang ini. Untuk amannya, dia harus terus menyelidiki. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, situasinya menjadi semakin sulit bagi Fang Yuan. Dia telah kehilangan 14 anjing simbol petir, dan hanya tersisa 9. Anjing landak tidak berasal dari suku yang sama dengan anjing simbol petir, jadi kerugian mereka lebih sedikit, tetapi hanya tersisa 11. Anjing krisan Akita paling banyak mengalami kerugian, dari hampir 50, tersisa kurang dari 20. Tapi Fang Yuan tidak bisa mendeteksi Gu kedua pada seratus raja binatang ini. Fang Yuan memutuskan untuk bergerak. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tubuh anjing simbol petir ini kemungkinan besar hanya memiliki satu Gu parasit. Dia harus mengambil risiko. Jika dia menunggu lebih lama lagi, garis pertahanan luarnya yang berbahaya akan hancur. Perbudakan anjing peringkat 2, Gu. Saat anjing simbol petir menembakkan plasmanya, Fang Yuan dengan cepat bergerak, memberikan pukulan krusial. Di bawah pengawasan Fang Yuan, anjing perbudakan Gu terbang ke tubuh anjing simbol petir, menanamkan dirinya di dalam jiwanya. Serangan mental tak berbentuk menyerang Fang Yuan melalui perbudakan anjing Gu ini. Kepala Fang Yuan sudah berdenyut kesakitan, dan dengan serangan ini, dia merasakan gelombang pusing. Ini adalah jiwa seratus raja binatang, menolak dengan enggan. Menundukkan seratus raja binatang tidaklah mudah. Tubuh Fang Yuan bergetar, tapi dia mengertakkan gigi dan bertahan. Hubungan spiritual terbentuk antara Fang Yuan dan anjing simbol petir, yang terakhir masih mengamuk, ingin mencabik-cabik Fang Yuan, tetapi sekarang ia menggonggong dan mengibaskan ekornya ke arah Fang Yuan untuk menyenangkannya. Kelompok anjing simbol petir mendengar gonggongan raja anjing, dan berhenti menyerang. Medan perang, yang sempat menemui jalan buntu beberapa saat yang lalu, tiba-tiba menjadi sunyi. Fang Yuan berdiri di tempat, perlahan menoleh, melihat ke medan perang. Risiko ini sepadan. Meskipun dia menderita banyak kerugian, melihat ke medan perang, setidaknya ada 120 anjing simbol petir. Jangan lupa, masih ada 100 raja binatang buas dengan guplasma. 355. Kabut di depannya tebal. Fang Yuan berjalan perlahan di tengah kabut, sekelompok besar anjing buas berputar-putar di sekelilingnya. 11 anjing landak, 132 anjing petir, dan 17 anjing krisan akita. Selain mereka, ada juga 100 raja binatang, anjing petir besar. Dibatasi oleh kekuatan surgawi langit dan bumi, kelompok anjing ini mengikuti Fang Yuan dengan tenang dan patuh, tidak mengeluarkan satu suara pun. Dunia berkabut terdiam. Suasananya begitu sunyi sehingga setiap nafas Fang Yuan terdengar jelas. Meskipun dia telah melewati ronde ke-20, dan jumlah anjing di tangannya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, Fang Yuan tidak optimis. Warisan tiga raja ini, setelah setiap sepuluh putaran, kesulitannya meningkat beberapa kali lipat. Meskipun saya memiliki 100 anjing, untuk melewati sepuluh putaran berikutnya dan mencapai putaran ke-30 pada percobaan pertama saya, itu tidak akan mudah. Putaran ke-30 adalah tujuan yang ditetapkan Fang Yuan untuk dirinya sendiri dalam upaya pertamanya mendapatkan warisan raja kuan. Di kehidupan sebelumnya, warisan tiga raja dibagi oleh banyak master gu setelah bertahun-tahun. Fang Yuan pasti harus menghabiskan waktu lama di gunung sanca kali ini. Tidak realistis jika ingin mengambil warisan sekaligus. Warisan tiga raja, tidak peduli jalan mana yang dilaluinya, memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Bahkan jika Fang Yuan memiliki 100 raja binatang buas dan 100 anjing, dia hanya bisa mendapatkan pijakan untuk sementara. Jika dia ceroboh dalam ronde manapun, dia mungkin akan mengalami kekalahan telak dan kehilangan semua anjing yang telah dia kumpulkan dengan susah payah, dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Warisan setan selalu kejam dan tanpa ampun. Warisan raja kuan ini, semakin jauh aku melangkah, semakin menguntungkan jalur perbudakan Gu Master. Saya telah menempuh jalur perbudakan di kehidupan saya sebelumnya, tetapi dalam kehidupan ini, saya masih merupakan jalur kekuatan Gu Master. Setelah mengalami pertarungan berbahaya itu, kepala Fang Yuan masih terasa pusing. Ini adalah penggunaan energi mental yang intens, mengeluarkan banyak energi mental untuk memerintahkan anjing bertarung. Inilah akibat yang tertinggal. Namun jika itu adalah jalur perbudakan, Gu Master dengan jiwa yang kuat, efek sampingnya akan jauh lebih kecil. Jalur perbudakan adalah jalur Master Gu yang memperbudak kelompok binatang dan kelompok serangga. Untuk memerintahkan serangga dalam jumlah besar pada saat yang sama, hal itu menghabiskan banyak energi mental dan mental. Oleh karena itu, para Master Gu jalur perbudakan seringkali menggunakan cacing Gu tertentu untuk melunakkan dan memperdalam fondasi jiwa mereka. Dalam warisan Raja Kuan, kekuatan surgawi tidak membatasi atau mengekang landasan jiwa guru Gu sama sekali. Oleh karena itu, jalur perbudakan Gu Master akan seperti ikan di air dalam warisan Raja Kuan. Tetapi jalur perbudakan para Master Gu juga sangat sulit. Pertama, beban pangan sangat berat. Semakin besar ukuran serangga, semakin banyak pula yang akan mereka makan. Kedua, tidak mudah untuk menaklukkan serangga buas yang kuat. Kemungkinan besar dia akan mendapat serangan balasan dan menjadi idiot. Ketiga, jalur perbudakan Gu Master terlalu bergantung pada cacing dan binatang buas. Kalau aku lemah, aku akan mudah diincar, pikir Fang Yuan. Master Gu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, serta kesulitannya masing-masing. Perubahan dunia Di dunia Gu Master saat ini, jalur Ki hampir punah, jalur kekuatan telah sepenuhnya menurun, hanya sedikit sisa cahaya yang tersisa. Jalur perbudakan mengikuti aturan, sulit untuk menjadi makmur. Kadang-kadang, beberapa ahli jalur perbudakan akan muncul, tapi mereka seperti bintang jatuh, hanya menyelaukan sesaat. Jalur perbudakan Gu Master seringkali membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Apalagi itu melelahkan, bahkan klan kecil atau menengah pun tidak mampu meningkatkan jalur perbudakan para Master Gu. Paling-paling, klan besar atau super akan secara khusus membina beberapa Master Gu jalur perbudakan untuk pertempuran skala besar. Di jalan setan, jalur perbudakan Gu Master bahkan lebih sulit untuk dikelola, dan sangat jarang terjadi. Jadi, saya tidak memilih jalan ini. Fang Yuan menenangkan diri, dia mengumpulkan pikirannya yang tersebar. Dalam waktu singkat ini, dia merasakan pikirannya menjadi jernih, rasa pusingnya sebagian besar telah hilang. Dia menggerakkan matanya dan mulai menilai sekelilingnya. Di kiri dan kanannya, serta di depannya, ada gumpalan cahaya. Benjolan tadi semuanya buram, tapi setelah 20 putaran, benjolan itu menjadi sangat jelas. Di sebelah kiri, ada sekelompok anjing Krisan Akita, jumlahnya lebih dari 200. Ada yang istirahat di tanah, ada yang bermain-main, dan ada pula yang minum susu anjing betina. Fang Yuan melihatnya dengan penuh perhatian, tatapannya terus mencari. Raja binatang anjing Krisan Akita berbeda dengan binatang anjing lainnya, semakin kuat mereka, semakin kecil tubuhnya. Terutama di medan perang yang kacau, Bisking bercampur dengan kawanan anjing dan tidak mencolok. Ini adalah cara yang baik untuk melindungi diri mereka sendiri. Di mana 100 raja binatang buas itu. Tatapan Fang Yuan bergerak bolak-balik, ketika gumpalan cahaya tiba-tiba berubah, sebuah gu muncul. Gu ini seukuran kepalan tangan, bentuknya seperti batu bulat, warnanya coklat tua. Permukaannya halus, seolah-olah ditutupi lapisan minyak. Anjing nyali gu. Fang Yuan langsung mengenali gu ini, muncul setelah kelompok binatang buas. Ini berarti jika aku memilih untuk melawan anjing Krisan Akita ini, dan menang, aku akan mendapatkan nyali anjing gu. Setelah beberapa saat, gumpalan cahaya menghilang. Fang Yuan tidak membuat pilihan, tapi melihat ke depan. Gumpalan cahaya di depan menunjukkan sekelompok anjing hitam. Anjing-anjing ini saling menggonggong, saling menyerang dan menabrak satu sama lain. Hal ini menunjukkan keganasan anjing-anjing tersebut. Ini adalah anjing lapis baja-baja. Anjing-anjing ini memiliki pelindung kulit di tubuhnya. Armor kulitnya berwarna hitam dan berat seperti baja, pertahanannya sangat mengesankan. Selama proses pertumbuhan, anjing lapis baja akan saling bertabrakan untuk mengurangi rasa gatal di tubuh mereka saat mereka tumbuh. Anjing lapis baja-baja ratus raja binatang itu berukuran hampir sama dengan anjing petir besar, sangat mencolok di antara kelompok anjing. Fang Yuan segera menemukannya. Selanjutnya, gumpalan cahaya itu berubah, berubah menjadi gu. Fang Yuan akrab dengan gu ini, dia pernah menggunakannya sebelumnya. Itu adalah gu perbudakan anjing peringkat 2. Jika aku memilih kelompok anjing lapis baja-baja, jika aku menang, aku akan mendapatkan perbudakan anjing gu. Fang Yuan bergumam, sebelum melihat ke kanan. Benjolan cahaya di sebelah kanan tidak memiliki binatang anjing. Sebaliknya, justru menampilkan pemandangan pegunungan, bebatuan berwarna abu-abu putih terjal, pepohonan menghijau dan bergoyang mengikuti angin. Setelah beberapa saat, gumpalan cahaya tersebut menghilang, dan tidak ada cacing gu seperti sebelumnya. Ini adalah kesempatan untuk meninggalkan warisan Raja Kuan. Henry Fang mengerti. Warisan Raja Kuan didirikan di tanah yang diberkati, para gurugu yang masuk dibatasi oleh kekuatan surgawi dan tidak bisa masuk sesuai keinginan mereka. Namun, warisan Tiga Raja bukanlah tempat di mana seseorang hanya bisa masuk tetapi tidak bisa keluar. Ada peluang untuk bertahan hidup. Pada tahap tertentu, warisan akan memberikan kesempatan untuk keluar. Seperti kali ini, jika Fang Yuan memilih yang benar. Saat dia keluar dari kabut, dia akan dipindahkan. Lokasi dia akan muncul adalah gunung dalam gumpalan cahaya. Lereng gunung ini tidak jauh, berada di suatu tempat di Gunung Sanca. Namun Henry Fang tidak memilih yang benar. Saya punya sumber daya, saya bisa mencoba lagi. Akan sangat disayangkan untuk pergi sekarang. Tentu saja, mungkin tidak ada kesempatan lagi bagi saya untuk pergi. Ini sebenarnya adalah ujian tanpa bentuk. Banyak Master Gu yang memiliki kekuatan, namun demi keamanan, mereka memilih untuk menyerah dan meninggalkan warisan, menyanyiakan kesempatan besar. Beberapa Master Gu tidak punya sumber daya, namun maju dengan gegabuh, kehilangan kesempatan untuk pergi dan menyesalinya ketika mereka mati. Fang Yuan tidak pernah kekurangan keberanian, dia dengan tegas melepaskan kesempatan untuk pergi. Baginya, hanya ada dua pilihan tersisa. Yang kiri adalah anjing Krisan Akita. Anjing ini yang paling bersatu, lokasi Raja Anjing tidak diketahui. Tapi jika aku menang, aku akan mendapat nyali anjing Gu. Gu nyali anjing adalah Gu peringkat dua, sebuah Gu pendukung jalur perbudakan, yang khusus digunakan pada anjing. Setelah gu nyali anjing diaktifkan, hal ini dapat meningkatkan keberanian anjing dalam jarak tertentu, menghilangkan kepengecutan mereka dan melepaskan kekuatan tempur penuh mereka. Fang Yuan tidak bisa tidak memikirkan pertempuran sebelumnya. Dia terpaksa menggunakan anjing petir untuk menyerang anjing petir besar itu. Pada akhirnya, anjing petir terlalu malu untuk maju, gemetar ketakutan dan kekuatan tempur mereka sangat berkurang. Fang Yuan hanya bisa mengeluarkan energi mentalnya untuk mendesak mereka bertarung, menyebabkan kekuatan mentalnya menjadi sangat terkuras. Raja Binatang Buas akan memiliki bentuk penindasan dan pencegahan terhadap binatang buas biasa. Tetapi jika Fang Yuan menggunakan gu nyali anjing sebelumnya dan menerapkan efeknya pada kelompok anjing petirnya. Dengan demikian, anjing petir ini akan menjadi penuh keberanian, tidak lagi takut, dan dengan berani dapat menyerang anjing petir besar tersebut. Oleh karena itu, meskipun gu nyali anjing bukanlah gu yang menyerang, ia merupakan gu pendukung yang sangat baik. Itu menargetkan binatang anjing, meningkatkan keberanian mereka dan meningkatkan moral mereka selamanya. Gu nyali anjing hanya peringkat dua, yang memungkinkan anjing biasa mengatasi pencegahan seratus raja binatang buas. Lebih jauh lagi adalah gu nyali anjing peringkat tiga gunung, ia dapat menahan pencegahan seribu raja binatang. Di peringkat empat, itu adalah gu laut nyali anjing, yang mampu menahan aura raja binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Jika cukup beruntung untuk naik ke peringkat lima, itu akan menjadi surga nyali anjing gu yang terkenal. Ia dapat membuat para kasim menjadi gila dan anjing-anjing tua menjadi gila, bahkan ketika menghadapi kaisar anjing, ia memiliki keberanian untuk menjungkir balikan mereka. Fang Yuan sangat jelas tentang hal ini, dan juga tahu bahwa di warisan Raja Kuan, ada gu yang berhubungan dengan nyali anjing, dari peringkat satu hingga peringkat lima. Di kehidupan sebelumnya, banyak orang memperoleh gu nyali anjing peringkat tiga dan empat. Ada juga orang beruntung yang memperoleh satu-satunya gu surga nyali anjing peringkat lima. Saya ingin mencapai hal-hal besar di warisan Raja Kuan, memiliki nyali anjing gu adalah suatu keharusan. Fang Yuan harus mengakui, dia memiliki keinginan untuk memiliki nyali anjing gu. Tapi dia tidak bergerak ke kiri, tapi ke depan. Dia memilih kelompok anjing lapis baja-baja. Meskipun dia sangat menginginkan nyali anjing gu, dia tidak membiarkan hal itu sampai ke kepalanya. Kelompok anjing krisan akita sangat bersatu, dan memiliki kekuatan tempur yang besar dalam pertarungan kelompok, mereka sulit untuk dihadapi. Pada saat yang sama, Raja Anjing mereka disembunyikan dengan sangat baik, Fang Yuan tidak dapat menemukannya. Ini adalah bahaya besar yang tersembunyi. Tapi kelompok anjing lapis baja-baja berbeda. Raja Anjing mereka sangat jelas terlihat, dan Fang Yuan memiliki senjata yang khusus digunakan untuk menghadapi kelompok anjing lapis baja-baja. Fang Yuan keluar dari kabut, dan kelompok anjing lapis baja-baja sangat waspada, segera bereaksi. Sebagai seratus raja binatang, anjing lapis baja-baja besar itu melolong ke arah langit, dan kelompok anjing itu dengan cepat berkumpul di sekitarnya. Seluruh proses, Fang Yuan menyaksikan dengan tenang. Dia tidak menyerang seperti terakhir kali, terakhir kali karena dia memiliki perbudakan anjing peringkat 2 gu, tapi kali ini, dia tidak memilikinya. 356. Kedua kelompok anjing itu saling berhadapan. Di pihak Fang Yuan, kelompok anjing simbol petir biru didukung oleh anjing landak abu-abu, anjing akita krisan oranya, dan lain-lain. Di sisi lain, kelompok anjing pelindung baja ditutupi dengan warna hitam pekat. Fang Yuan memindahkan anjing simbol petir besar itu ke garis depan dan melambaikan tangannya, kelompok anjing itu berpisah ke barisan depan dan menyerang lebih dulu. Anjing lapis baja-baja besar menggonggong, melihat anjing simbol petir besar muncul, ia pun ikut bergabung. Kelompok anjing lapis baja-baja mengikuti di belakangnya. Masa hitam, seperti gumpalan awan gelap, terbang turun dari bukit dengan aura yang mengesankan. Kelompok anjing itu bertabrakan, barisan depan Fang Yuan terbatas dan segera ditelan oleh kelompok anjing lapis baja-baja. Namun karena keberadaan anjing simbol petir yang besar, kelompok anjing lapis baja-baja tidak dapat menjatuhkan tulang keras ini. Anjing simbol petir besar itu bagaimanapun juga adalah 100 raja binatang buas, ia menyerang ke kiri dan ke kanan dalam pengepungan kelompok anjing, ia sangat gagah berani. Anjing keluarga dasi biasa sama sekali bukan tandingannya. Pakan, anjing lapis baja-baja besar itu berdiri, akhirnya menahan serangan ganas anjing simbol petir besar itu. Pada akhirnya, hanya 100 raja binatang yang dapat menahan 100 raja binatang. Dalam pertempuran sengit, anjing simbol petir besar secara bertahap kehilangan kekuatan. Ia baru saja melalui pertempuran, ia terluka dan kekuatan tempurnya belum mencapai puncaknya. Selain itu, keunggulannya adalah kecepatan, karena sekarang ia bertarung melawan anjing lapis baja-baja besar yang berspesialisasi dalam pertahanan, ia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Fang Yuan melihat ini dan menyuruh anjingnya maju. Pasukan baru menyerbu ke medan perang seperti arus deras, membawa kekacauan. Tapi lawannya adalah anjing lapis baja-baja dengan pertahanan luar biasa. Ia berspesialisasi dalam pertempuran semacam ini. Meskipun Fang Yuan mengirimkan pasukannya dan hanya menyisakan beberapa anjing untuk melindungi dirinya, dia tidak dapat mengubah situasi. Entah itu pertarungan antara 100 raja binatang, atau pertarungan antar kelompok anjing, dia dirugikan. Tapi Fang Yuan tidak cemas. Faktanya, inilah hasil yang dia inginkan. Dia sedang menunggu. Menunggu senjata yang bisa menahan kelompok anjing pelindung baja muncul. Pakan. Anjing simbol petir besar tidak dapat menahan serangan anjing lapis baja-baja besar itu, tiba-tiba ia menggonggong dan mengeluarkan cairan biru. Peringkat 2 Gu Plasma. Itu dia. Mata Fang Yuan bersinar dan sudut mulutnya melengkung. Anjing baju baja berkumpul di sekitar raja anjing dan menyerang anjing simbol petir besar. Di sisi lain, mereka sedang diperas oleh anjing-anjing Fang Yuan, sehingga formasi mereka sangat padat, membentuk formasi ember besi hitam. Plasma biru. Itu mendarat di tanah dan menyemprot kemana-mana. Sejumlah besar anjing armor baja yang tercakup dalam plasma langsung gemetar dan melolong. Belum lagi kekuatan tempurnya turun drastis. Pengoperasian seluruh kawanan anjing sangat terhambat. Anjing lapis baja memenuhi reputasinya. Armor kulitnya terbuat dari logam. Iron memberi mereka pertahanan yang jauh melampaui rekan-rekan mereka, tapi di saat yang sama, mereka lebih sulit bertahan dari sambaran petir. Kekuatan serangan plasma Gu tidak tinggi. Tapi jika digunakan pada anjing lapis baja, itu akan cukup mengesankan. Large lightning simbol haun terus mengeluarkan plasma yang menutupi medan perang, sangat mengurangi kekuatan tempur steel armor haun. Di bawah pengaruh Gu plasma, formasi pertempuran yang awalnya kokoh seperti ember besi mulai runtuh. Dia tiba-tiba menjadi sangat lemah. Fang Yuan melihat peluang itu dan mendesak anjing-anjing itu untuk menerkam. Anjing-anjing itu ada di luar. Mereka beresonansi dengan anjing simbol petir besar di tengahnya, meletus dengan kekuatan penghancur yang sangat besar. Jika dilihat dari atas, mereka akan melihat bahwa warna hitam di tanah mula-mula ditutupi oleh bercak biru, sebelum dimakan oleh warna lainnya. Warna hitam semakin berkurang, sedangkan warna biru, kuning, dan abu-abu semakin kuat sehingga meninggalkan lebih banyak warna. Situasi di medan perang berubah dengan cepat. Segera, Fang Yuan membalikan situasi dan membunuh sebagian besar anjing baju baja, mengelilingi anjing simbol petir besar di tengahnya. Merasakan bahayanya, cacing gu di tubuh anjing simbol petir besar pun ikut meletus. Anjing simbol petir besar menjadi semakin kuat, dan banyak duri hitam menonjol dari tubuhnya. 15 menit kemudian, anjing simbol petir besar menggigit tenggorokan anjing simbol petir besar, dan anjing itu terjatuh dengan enggan. Darah mengalir di tanah, dan tidak naik lagi. Pertempuran telah usai. Dari dua cacing gu pada anjing simbol petir besar, satu dihancurkan oleh gelombang kejut pertempuran, sementara yang lainnya terbang menjauh. Ekspresi Fang Yuan muram. Untuk membunuh seratus raja binatang buas ini, dia harus membayar mahal. Kurang dari separuh kelompok anjing yang tersisa, dan mereka berada dalam situasi genting selama sisa tantangan. Setelah ronde ke-20, raja binatang buas akan muncul. Dengan raja binatang buas, anjing-anjing itu akan menunjukkan kekuatan bertarung yang lebih besar. Di saat yang sama, raja binatang itu sendiri merupakan ancaman besar. Semakin banyak cacing gu yang dimiliki raja binatang buas, semakin kuat pula raja binatang itu, dan semakin buruk bagi Master Gu dalam menghadapi tantangan tersebut. Keberuntungan Fang Yuan kali ini buruk, anjing simbol petir besar yang ditemuinya memiliki dua cacing gu. Terutama salah satu gu, ia bisa menyerang dan bertahan secara bersamaan, menyebabkan Fang Yuan menderita kerugian besar. Menantang warisan tiga raja juga bergantung pada keberuntungan seseorang. Kelompok Steel Armor Dog adalah pilihan terbaik Fang Yuan kali ini. Namun keberuntungan Fang Yuan sedikit lebih buruk. Perbudakan anjing peringkat dua gu jatuh dari langit, mendarat di tangan Fang Yuan sebagai hadiah. Fang Yuan tidak menggunakan jangkrik musim-semi musim gugur, dan dengan bantuan kekuatan surgawi, dia langsung menyempurnakan gu ini. Gu ini adalah kunci tantanganku selanjutnya. Dengan resolusi seperti itu, Fang Yuan berjalan perlahan di tengah kabut. Di depan, di kiri dan kanan, ada lampu yang berkedip-kedip. Mereka adalah sejumlah besar anjing mayat, sejumlah anjing yin, dan sejumlah besar hiena. Tatapan Fang Yuan berkedip-kedip, membedakannya dengan cermat. Kekuatannya kali ini terbatas, penting untuk memilih lawannya, dia harus memilih yang paling lemah. Tapi dia tidak bisa melupakan hadiah setelah tantangan itu. Jika aku bisa mengalahkan kelompok anjing mayat, aku bisa mendapatkan relik perak putih gu. Membunuh anjing yin, hadiahnya adalah dua tugas serentak gu. Relik perak putih gu tidak berguna bagi Fang Yuan. Pada levelnya, hanya yellow silver relik gu yang menarik. Sayangnya, relik perak kuning gu dibatasi bahkan di kota Klansang. Master gu peringkat 4 sudah menjadi ahli di dunia master gu yang fana. Satu relik kuning perak gu dapat memengaruhi atau bahkan mengubahnya. Perbedaan kekuatan pertarungan antara master gu peringkat 4. Di pasaran banyak beredar white silver relik gu, sedangkan yellow silver relik gu sangat langka. Seringkali hal itu dikontrol dengan ketat. Fang Yuan tahu bahwa klan super seperti Klansang pasti memiliki banyak stok yellow silver relik gu. Tetapi meskipun dia memiliki token duri ungu, dia tidak dapat membelinya. Sang Yanfei menyimpan gu relik perak kuning ini di tangannya, tidak membiarkannya mengalir ke pasar. Ini adalah godaan yang tidak terlihat. Jika Fang Yuan tulus bergabung dengan klan Sang, relik perak kuning gu akan menjadi metode untuk menghadiahkannya. Kelihayan Sang Yanfei, dia tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Fang Yuan tidak ingin bersaing dengannya untuk mendapatkan gu relik perak kuning, itu akan mengalihkan perhatiannya. Dalam warisan tiga raja, ada relik gu kuning perak. Tapi itu setelah ronde ke-40. Jika saya beruntung mendapatkannya, situasinya akan jauh lebih baik. Fang Yuan membutuhkan relik perak kuning gu, dia punya keinginan. Tapi dia sangat jelas apakah dia bisa mendapatkan relik perak kuning gu. Itu tergantung pada keberuntungannya sendiri. Hal ini tidak dapat dipaksakan. Sedangkan untuk penggunaan ganda gu, ia dapat dengan mudah membagi pikiran master gu menjadi dua, dan sangat berguna untuk memimpin pasukan serangga buas. Fang Yuan sudah bisa melakukan empat hal sekaligus. Jika dia menambahkan gu ini, dia bisa melakukan enam hal sekaligus. Gunakan gu ganda, dan itu hanya gu peringkat dua. Lebih jauh lagi, ada tiga hal sekaligus, empat hal sekaligus. Lima hal sekaligus gu dan seterusnya. Gu multiguna adalah gu yang diperlukan untuk master gu jalur perbudakan. Hmm, tunggu, ini. Fang Yuan melihat perubahan cahaya di sebelah kanannya. Setelah kelompok besar hiena menghilang, sebuah piring perunggu muncul di depannya. Biasanya, hadiah atas kemenangan adalah jalur perbudakan gu. Tapi hadiahnya di sini sedikit istimewa, itu adalah token perunggu yang biasa-biasa saja. Token perunggu itu jelas dibuat dengan kasar, bentuknya bahkan tidak rapi, seolah-olah dibentuk dengan santai oleh tangan seseorang. Di permukaan token perunggu tersebut terdapat gambar gunung sanca, namun garis-garis gambar ini sederhana dan kasar, dipenuhi dengan perasaan terburu-buru. Dengan sekali melihat, orang dapat mengetahui bahwa orang yang menciptakan medali ini tidak berusaha keras untuk membuatnya. Dia ceroboh dan santai. Tapi ketika Fang Yuan melihat tanda ini, matanya bersinar. Ini adalah tanda perjalanan Raja Kuan. Dia segera membuang peninggalan perak putih gu dan penggunaan ganda gu ke belakang pikirannya. Saya sangat beruntung bisa menemukan token perjalanan ini. Saya harus mendapatkannya. Tekad Henry Fang sangat kuat, dia harus mendapatkan token ini bagaimanapun caranya. Token perunggu ini kelihatannya tidak berharga, tapi itu adalah salah satu item terbaik. Saat ini, masyarakat belum menyadari nilainya. Namun Fang Yuan ingat dengan jelas bahwa pada tahap selanjutnya dari warisan tiga raja, token perunggu ini bernilai setara dengan gu peringkat empat. Tetapi kelompok hyena ini sangat besar, dan yang terpenting, ada dua raja anjing. Jika saya memilih sisi yang benar, saya harus mengambil risiko yang sangat besar. Rencana idealnya adalah menggunakan gu perbudakan anjing peringkat dua untuk menaklukkan hyena besar dalam pertempuran. Namun meski begitu, meskipun saya memenangkan pertarungan ini, itu akan menjadi kemenangan yang dahsyat, dan saya tidak akan bisa melaju ke babak berikutnya. Fang Yuan memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatannya sendiri. Inilah keuntungan memiliki sumber daya yang melimpah. Itu bisa membuat Fang Yuan memahami pro dan kontra dari sebuah pilihan. Fang Yuan memikirkannya, dan memutuskan untuk mengambil risiko. Karena dia menempuh jalur iblis, dia harus mengambil risiko, dan mengambil jalan yang tidak biasa untuk mendapatkan manfaat terbesar. Setelah menentukan pilihan, dia tidak akan menyesalinya. Ini adalah hidup yang bahagia. Empat jam kemudian, pertempuran tragis itu perlahan berakhir. Mayat anjing ada di mana-mana di bukit itu. Darah mengalir, dan anggota badan ada di mana-mana. Fang Yuan berdiri di atas bukit, tubuhnya juga terluka. Di tanah yang diberkati gu imortal ini, dia tidak bisa menggunakan gu aslinya, dan sangat lemah. Tapi pada akhirnya aku menang, Fang Yuan melihat langkah kakinya, hanya ada selusin anjing buas yang tersisa, dan menghela nafas. Anjing-anjingnya hampir semuanya mati, dalam warisan iblis yang kejam ini, tidak ada harapan untuk melanjutkan. Tapi Fang Yuan masih memiliki sedikit harapan di hatinya. Kekuatan surgawi turun, dan memindahkannya ke dalam kabut lagi. Jika aku bisa bertemu Bai Ningbing dan meminjam kekuatannya, aku bisa melanjutkan. Tapi Fang Yuan kecewa. Di tiga arah, ada kelompok anjing besar. Jika dia tidak memiliki token itu, Fang Yuan pasti akan mati. Dia mengeluarkan token yang baru saja dia peroleh. Sambil memegang token di tangannya, dia menggigit ujung lidahnya, dan mengeluarkan seteguk darah. Darah menodai token itu, dan Fang Yuan membuka mulutnya lagi, dan memanggil token itu, Token itu bersinar terang, kekosongannya hancur, dan Fang Yuan tersedot ke dalamnya. 357. Angin pegunungan bertiup lembut. Di pinggang gunung sanca, di dalam hutan bambu yang biasa-biasa saja, ruangan itu tiba-tiba hancur dan cahaya bermekaran. Cahaya itu menyala dan menghilang. Kemudian, seseorang muncul di rerumputan kosong. Anak muda ini memiliki rambut hitam dan mata hitam, ekspresinya tenang dan dia memegang sebuah tanda di tangannya. Itu adalah Henry Fang. Aku keluar dari warisan Raja Kuan, Fang Yuan hanya merasakan pandangannya kabur dan saat berikutnya, dia berada di tempat yang asing. Dia melihat sekeliling dan memastikan tidak ada bahaya di sekitarnya, dan dia berada di pinggang gunung sanca. Menurut perkiraan awalnya, guanya berada di utara gunung sanca, dan gua yang pernah ia tempati bersama Bai Ning Bing berada di arah Tenggara. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke puncak gunung. Tiga puncak unik gunung sanca berdiri dengan gagah di atas awan, seperti tiga ujung tombak yang saling bahu-membahu. Pilar cahaya di puncak gunung sudah menyusut. Pilar lampu kuning melambangkan pintu warisan Raja Kuan. Pilar lampu biru melambangkan Raja Sin, dan pilar lampu merah mengarah ke warisan Raja Bao. Ukuran pilar cahaya saat ini telah menyusut setengahnya dibandingkan saat Fang Yuan baru saja masuk. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak gumaster yang memasuki warisan, semakin kecil pula pilar cahayanya, hingga pilar cahaya itu benar-benar hilang. Saat itu, pintu ketiga warisan akan tertutup. Setelah jangka waktu tertentu, pilar cahaya akan terbuka kembali dan menyebabkan pembantaian lagi. Fang Yuan menunduk dan melihat token di tangannya. Sudah ada beberapa retakan dalam di permukaan token Raja Kuan yang jelek ini. Henry Fang tidak terkejut. Token Raja Kuan hanya dapat digunakan paling banyak tiga kali. Setelah tiga kali, token itu akan hancur berkeping-keping dan menjadi tidak berguna. Tapi tiga peluang untuk melarikan diri sudah sangat berharga. Ini bukan hanya peluang bagus untuk bertahan hidup. Yang lebih penting lagi, Gu Master memiliki keunggulan psikologis dan bisa membuat lebih banyak pilihan. Fang Yuan menyimpan token ini dan bergegas ke gua tempat dia tinggal belum lama ini. Ah, itu Fang Zheng. Raja binatang kecil akhirnya muncul. Sepanjang perjalanan, Fang Yuan bertemu banyak guru Gu, baik itu jalan lurus. Terlepas dari apakah itu iblis Dao, mereka semua menatapnya dengan tatapan aneh dan takjub. Apa yang telah terjadi? Fang Yuan mengerutkan kening, Sangat menyadari bahwa sesuatu yang penting telah terjadi. Dalam perjalanan, dia dengan santai menangkap seseorang dan menginterogasinya. Ternyata Bai Ningbing telah membunuh seorang Master Gu Klantai di warisan Raja Kuan. Setelah meninggalkan warisan, dia langsung ditemukan oleh Klantai. Master Gu Klantai mengepung gua. Mereka mengepung Bai Ningbing. Empat Master Gu tahap puncak peringkat tiga menyerang secara bersamaan. Dengan menggunakan lemari besi Gu, dia menyegel area sekitarnya. Bai Ningbing gagal keluar dari pengepungan dan kini diserang oleh Master Gu dari Klantai. Binatang kecil, orang-orang Wang Da, masalah ini telah menyebabkan keributan besar baru-baru ini, seluruh Gunung Sanca mengetahuinya. Ini bukan lagi dendam pribadi, tapi pertarungan antara jalan lurus dan jalan setan. Sebenarnya, semua orang menantikan untuk bertemu denganmu. Tuan, begitu Anda bergerak, Tuan Gu Klantai itu tidak akan mampu menolaknya. Anda adalah seorang jenius dari iblis dao kami. Spanduk dao iblis kita. Tuhan, orang rendahan ini telah mengatakan segalanya. Bisakah orang rendahan ini pergi sekarang? Orang malang yang ditangkap oleh Fang Yuan itu menangis dan memohon. Masalah sebesar ini benar-benar terjadi, Fang Yuan memegang kera pria malang itu dan sedikit mengernyit. Meskipun berita ini mengejutkan, namun hal itu tidak di luar dugaan Fang Yuan. Tapi itu tidak di luar dugaan Fang Yuan. Untuk menantang warisan tiga raja, tentu saja akan ada konflik. Ini adalah warisan iblis, persaingannya sangat kejam. Kadang-kadang, meskipun seseorang ingin mundur, mereka tidak bisa. Kelantai mempunyai gu bunga karat, gu ini ada dalam jiwa master gu klantai. Siapapun yang membunuh anggota klantai akan ternoda oleh aroma tak berbentuk ini. Tak heran jika Bai Ningbing ditemukan. Fang Yuan menganggup dan bergumam. Tuhan, engkau benar-benar berpengetahuan, engkau benar sekali. Anda tidak tahu, hari ini Anda tidak muncul, seluruh gunung sanca membicarakan Anda, mengatakan Anda adalah seorang pengecut dan menjadi kura-kura setelah bertemu dengan klan super klantai. Apakah menurut Anda saya tidak jelas orang seperti apa Anda ini? Yang rendahan ini paling mengagumi Tuhan, saat Anda tiba di gunung sanca, Anda membunuh tyrant, memenggal kepala Feili dan merawat Flying Sky Tiger. Siapa yang tidak tahu gengsi Anda? Siapa yang tidak mengetahuinya? Anda pasti punya alasan sendiri, tidak ada gunanya memberi tahu orang luar. Sekarang setelah kau berada di sini, bukankah para anggota klantai itu akan merasa takut dan berlutut, memohon kepada Tuhan untuk membiarkan mereka pergi? Fang Yuan memiliki kekuatan yang besar. Meraih keragu master yang malang ini membuatnya sulit bernapas dan wajahnya berubah menjadi ungu. Namun gu master ini, demi bertahan hidup, terus menyanjung dan menunjukkan potensi hidupnya yang sangat besar. Fang Yuan mendengar kata-katanya dan merenung. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, kamu benar. Cengkeramannya mengendur. Wajah guru gu peringkat tiga ini segera menunjukkan kegembiraan yang luar biasa, orang seperti apa Tuhan itu, siapapun yang memiliki mata yang tajam tahu betul orang seperti apa Tuhan itu. Dia benar-benar pahlawan yang hebat, pahlawan yang hebat, Tuhan yang memfitnah itu semuanya bajingan, mata anjing mereka buta. Tuhan, orang rendahan ini selalu mendukungmu dan bahkan berdebat dengan orang lain. He he. Tapi saat ini, Fang Yuan mencibir. Tangannya bergerak seperti kilat, menyerang dengan ganas seperti cakar elang, meraih leher master gu peringkat dua ini. Retakan. Mata sang master gu terbuka lebar, tulang punggungnya diremukan seluruhnya oleh Fang Yuan, dan sekarat di tempat. Merasa. Melihat pemandangan ini, para master gu yang bersembunyi dan mengamati dalam kegelapan mau tidak mau menghirup udara dingin. Fang Yuan adalah orang yang berpengaruh, tetapi karena masalah Bai Ningbing, jejaknya terungkap saat dia muncul, dan setiap tindakannya menarik perhatian banyak orang. Fang Yuan membunuh orang ini dan segera menggeledah tubuhnya. Sayangnya, baik di tubuhnya maupun di celahnya, semua cacing gu telah hancur dengan sendirinya. Fang Yuan bergerak seperti kilat, tapi bagaimana dia bisa lebih cepat dari perkiraan seseorang. Pikiran seseorang bisa secepat kilat, bahkan tidak sampai seperseratus waktu yang dibutuhkan untuk mengedipkan mata. Di dunia luar, peluang mendapatkan cacing gu sebagai rampasan perang dari seorang master gu cukup rendah. Berbeda dengan warisan tiga raja, di mana terjadi penindasan terhadap langit dan bumi, cacing gu peringkat satu hingga lima tidak dapat menghancurkan dirinya sendiri. Melihat metode pencarian tubuh Fang Yuan yang terampil, para master gu yang mengamati dalam kegelapan merasakan hawa dingin di hati mereka, dan mau tidak mau memperdalam. Metode yang sangat terampil, berapa banyak orang yang telah dia bunuh. Fang Zheng bahkan tidak melepaskan cacing gu peringkat dua, dia jelas merupakan gu peringkat empat. Terlihat betapa rakusnya dia. Fang Zheng sangat haus darah. Guru gu itu jelas-jelas memohon belas kasihan, tidak ada belas kasihan sama sekali, tapi dia tetap tidak melepaskannya. Apakah kalian sudah cukup melihat? Jika sudah, enyahlah. Fang Yuan mengangkat kepalanya dan berdiri, tatapan tajamnya menyapu sekeliling saat dia berteriak dengan suara rendah. Segera setelah itu, dari rerumputan yang subur, hutan lebat, aliran pegunungan, di bawah tanah dan bebatuan, sosok-sosok muncul. Sosok-sosok ini dengan cepat mundur, dan dalam beberapa kedipan mata, mereka menghilang. Lingkungan di sekitar Fang Yuan kembali tenang. Sulit membayangkan ada begitu banyak orang yang bersembunyi saat ini. Fang Yuan menjadi terkenal sekarang. Dia berturut-turut telah membunuh tiga master gu iblis tingkat menengah tingkat empat. Dia melakukan segala sesuatu dengan cara apapun, tercela dan berdarah dingin, kejam dan haus darah. Orang-orang ini ketakutan karena kata-kata sederhana Fang Yuan, dan tidak berani mondar-mandir di depan Fang Yuan. Fang Yuan mendengus dingin, dan melihat sekeliling lagi sebelum meninggalkan tempat itu. Tapi dia tahu, pasti ada orang yang mengawasinya. Mereka yang ditakuti olehnya semuanya hanyalah kentang goreng. Sisanya pasti punya kemampuan uniknya masing-masing, dan modal untuk percaya diri. Fang Yuan tidak mempedulikan mereka, dan keluar dari tempat itu. Faktanya, meski kekuatan tempurnya luar biasa, kepanduan adalah kelemahannya. Terlebih lagi, para master gu yang diam-diam mengikutinya pasti ahli dalam hal kecepatan. Bahkan jika Fang Yuan menemukannya, hanya dengan gucar gingkres di tangannya, akan sangat sulit untuk mengejar mereka. Kemana dia pergi? Arah ini bukanlah tempat Bai Ningbing terjebak. Apakah dia menemukanku? Baru saja, ketika dia mengalihkan pandangannya, jantungku berdetak kencang. Apakah raja binatang kecil itu takut? Tunggu dulu, sepertinya gua ini adalah kediaman lisian. Para master gu ini dengan hati-hati mengikuti Fang Yuan, dan dalam hati mereka tercengang saat melihat Fang Yuan berhenti di pintu masuk gua. Rekan raja binatang kecil, iblis putih Bai Ningbing yang tak terpisahkan telah terperangkap, tetapi raja binatang kecil tidak tampak cemas sama sekali. Sebaliknya, dia berjalan menuju kediaman lisian. Lisian ini adalah seorang master gu iblis dengan budidaya tingkat 4 tingkat atas. Ia memiliki sifat yang licik dan tidak pernah mengalami kerugian, karakter yang menyusahkan. Mungkinkah raja binatang kecil itu tidak senang dengan lisian dan mencari masalah dengannya? Para master gu yang mengikuti di belakang Fang Yuan diam-diam menebak. Kedatangan Fang Yuan langsung menarik perhatian lisian. Lisian telah menyiapkan metode pengintaian di dekat gua. Raja binatang kecil, manusia Wang Da, tamu yang langka. Ada urusan apa kamu denganku? Lisian berinisiatif menyambut Fang Yuan. Ketika dia berada 20 langkah jauhnya, dia berhenti dan menangkupkan tinjunya sebagai salam. Dia tidak berani terlalu dekat dengan Fang Yuan. Fang Yuan adalah seorang preman yang temperamental, lisian, pengusaha yang tidak bermoral ini, juga merasa tidak nyaman saat menghadapinya. Kedatangan Fang Yuan di luar dugaannya. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukan Fang Yuan yang gila, licik, dan tidak tahu malu ini di saat berikutnya. Oleh karena itu, ekspresi lisian ramah dan penuh senyuman, namun hatinya sudah sangat waspada. Tentu saja aku datang menemuimu untuk membuat kesepakatan. Kenapa? Kamu tidak mau mengajakku masuk. Fang Yuan tersenyum ringan, tatapannya dalam. Karena Anda seorang tamu, tentu saja saya akan menyambut Anda. Silakan masuk, silakan masuk. Tatapan lisian melintas saat dia bergerak ke samping, membiarkan Fang Yuan masuk terlebih dahulu. Fang Yuan berjalan ke sisinya dan menatap lisian. Lisian tersenyum dan berjalan berdampingan dengan Fang Yuan ke dalam gua. Mereka berdua masuk. Aku tidak bisa melacak mereka lagi, ada gua investigasi di sekitar pintu masuk gua ini. Begitu aku menerobos masuk, aku pasti akan dipandang sebagai musuh oleh lisian. Apakah raja binatang kecil itu benar-benar akan membuat kesepakatan? Mengapa saya merasa lisian tidak beruntung kali ini? F. Check me, aku sudah bisa meramalkan ledakan yang menggelegar nanti. Bumi akan berguncang dan gunung-gunung akan berguncang, dan pemandangan mereka berdua berkelahi. Lisian berada di peringkat empat tingkat atas, dia pasti memiliki banyak kartu truf. Jika mereka bertarung, pasti akan menjadi pertarungan yang sengit. Tiga ratus lima puluh delapan. Di dalam gua, lisian mengundang Fang Yuan untuk duduk dan duduk di sampingnya. Silakan minum teh. Lisian mengulurkan kelima jarinya yang gemuk. Dengan jentikan jarinya, secangkir teh harum muncul di telapak tangannya yang terbuka. Fang Yuan memandangi tehnya dan tidak bergerak, dia tidak mengambilnya, malah menghela nafas, langit biru laut timur, Gu benar-benar berguna. Gu ini tidak hanya memiliki kapasitas yang besar, tetapi juga jauh melampaui Gu lain dengan peringkat yang sama, juga cepat dan nyaman digunakan. Oh, tak disangka Tuan Raja Binatang Kecil mengenali Gu ini. Tatapan lisian sedikit bersinar. Dia bukan penduduk asli perbatasan selatan, tapi pengembara dari laut timur. Blue Sky Gu adalah cacing Gu yang hanya dimiliki oleh laut timur, dan sangat langka di laut timur. Saat lisian berinteraksi dengan orang lain, dia sering menggunakan Gu ini untuk menunjukkan metodenya. Para master Gu perbatasan selatan tidak mengenali Gu ini, tetapi ketika mereka melihat metode ini, mereka seringkali menganggap tinggi lisian. Fang Yuan tersenyum dan berkata perlahan, Gu langit biru peringkat 4 ini dimurnikan dari Gu Gudang kosong peringkat 3. Tingkat keberhasilannya sangat rendah dan sangat jarang terjadi bahkan di laut timur. Jika Gu langit biru ingin maju lebih jauh dan naik ke peringkat 5, cara terbaik adalah menggabungkannya dengan Gu langit biru untuk menyempurnakan Gu sumur langit biru peringkat 5. Namun Gu sumur langit ini adalah Gu alami yang hanya ada di pulau sumur langit di laut timur. Lisian, akan merepotkan jika kamu ingin maju. Di perbatasan selatan ini, hanya Klan Yi yang memiliki sumur surga Wigu. Klan Yi adalah klan super yang setara dengan Klan Sang, Klan Wu, dan Klan Tai, mereka memiliki hubungan dekat dengan pasukan laut timur. Perdagangan Klan Yi sangat makmur, nomor 2 setelah Klan Sang. Karavan paus biru terbang mereka melakukan perjalanan melalui udara, mereka bahkan tidak memiliki Klan Sang. Gudang kosong Gu, Gu langit baik, Gu langit biru, serta pulau sumur langit. Bagaimana raja binatang kecil tahu begitu banyak? Lisian kaget dan curiga saat mendengar kata-kata Fang Yuan. Dunia gumas tersangat luas, antara perbatasan selatan, dataran utara, laut timur, gurun barat, dan benua tengah, terdapat penghalang alami, sulit untuk berkomunikasi satu sama lain, dan informasi juga diblokir. Lisian sudah menyelidiki latar belakang Fang Yuan, Fang Yuan adalah penduduk asli perbatasan selatan, bagaimana dia bisa begitu berpengetahuan di usia yang begitu muda. Dia bahkan tahu tentang laut timur secara detail. Lisian mau tidak mau merasakan tekanan samar di hatinya. Aneh, aneh, dari mana datangnya raja binatang kecil ini? Bagaimana dia bisa tahu begitu banyak? Mungkinkah ada ahli di belakangnya? Dengan usia dan pengalamannya, bagaimana dia bisa mengetahui begitu banyak detail? Itu benar, dia telah tinggal di klan Sang selama jangka waktu tertentu, dia mungkin telah menerima bimbingan dari Sang Yan Fei. Sang Yan Fei adalah pemimpin klan Sang, seorang master gu peringkat lima tingkat atas, seorang ahli di puncak alam fana. Di bawah bimbingannya, tidak mengherankan jika raja binatang kecil mengetahui hal-hal ini. Mata Lisian terus berkedip, dan hatinya dipenuhi keraguan. Seluruh tubuhnya kaku, dan tangannya masih memegang cangkir teh tanah liat ungu. Itu tidak benar. Tiba-tiba, sebuah pemikiran terlintas di benaknya, dan dia menyadari inti permasalahannya. Saya awalnya ingin menunjukkan keahlian saya dan menekannya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi gelisah hanya dengan beberapa kata dari raja binatang kecil. Jadi bagaimana jika ada Sang Yan Fei di belakangnya? Orang lain mungkin takut, tapi saya, Lisian, punya metode sendiri. Huh. Lisian mendengus dalam hatinya dan meletakkan cangkir teh di tangannya di atas meja. Menggunakan waktu ini, dia menenangkan pikirannya. Bagaimanapun, dia adalah elit dari jalur iblis, dan hanya dalam beberapa saat, dia menyesuaikan keadaan pikirannya dan dengan tenang menghadapi Fang Yuan lagi. Namun kali ini, tatapannya dipenuhi kewaspadaan dan keseriusan. Tuan Raja Binatang Kecil, minumlah teh. Transaksi apa yang ingin Anda lakukan dengan saya kali ini? Lisian bertanya. Jangan terlalu banyak berpikir, ini hanya transaksi biasa. Fang Yuan berkata, dan mengeluarkan cacing Gu dari lubangnya, menunjukkannya kepada Lisian. Cacing Gu ini adalah rampasan perang yang diperolehnya dari membunuh Master Gu di warisan Raja Kuan. Ada peringkat 3, peringkat 4, tetapi tidak satupun yang cocok dengan kekuatan Fang Yuan. Melihat Gu ini, kelopak mata Lisian menyempit. Dia adalah orang yang cerdik, dan segera memahami banyak hal, tidak disangka Raja Binatang Kecil ini memiliki keterampilan seperti itu dalam jalur perbudakan. Setelah memasuki warisan Raja Kuan, dia membunuh dua Master Gu. Bakat seperti itu, sungguh, sungguh monster. Lisian tidak bisa tidak memikirkan Mohu Tian. Setelah datang ke perbatasan selatan, dia telah lama berbaur di jalur iblis, dan telah melakukan kontak dengan berbagai macam orang. Dia merasa bahwa dalam hal bakat, bakat, dan temperamen, Mohu Tian adalah yang terbaik di antara generasi muda jalur iblis. Tapi hari ini, dia menyadari bahwa Raja Binatang Kecil di depannya ini memiliki bakat yang setara dengan Mohu Tian. Raja Binatang Kecil, Mohu Tian, jika keduanya bertabrakan, aku ingin tahu seperti apa situasinya nanti. Tapi budidaya Raja Binatang Kecil sedikit lebih lemah sekarang, dan Mohu Tian lebih tua darinya, dan sudah berada di peringkat empat tahap puncak. Lisian merenung dalam hatinya, tetapi berkata dengan nada bersemangat, Tuan Raja Binatang Kecil, Anda benar sekali menemukan saya untuk transaksi ini. Saya memiliki gudi tangan saya sekarang, dan itu akan sangat berguna bagi Anda. Oh, Fang Yuan mengangkat alisnya. Lisian merentangkan telapak tangannya, dan sebuah bola muncul. Bola ini memiliki penampilan yang sangat bagus, memantulkan cahaya platinum yang terang. Fang Yuan dengan hati-hati melihatnya, dan melihat bahwa bola ini adalah bola semut, terbentuk dari lebih dari 100 semut terbang yang memanjat dan menempel satu sama lain. Penampilan semut terbang ini tidak jauh berbeda dengan semut biasa. Selain ukurannya yang beberapa kali lebih besar, mereka juga memiliki sepasang sayap membran transparan di tubuhnya. Ini adalah gu semut terbang pemakan emas peringkat 3, totalnya ada 120. Para fogei tua dari klantai itu mengepung Lord White Demon, dan mereka menggunakan kabinet besi gu yang dikombinasikan dengan aliran kigu. Saat ini, radius 300 meter di sekitar area itu telah tertutupi. Namun di hadapan kelompok semut terbang ini, kabinet besi gu tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Tuan Raja Binatang Kecil, saya baru saja menghitung, harga gu anda cukup untuk membeli kelompok semut terbang ini. Lisian tersenyum ramah. Namun di luar ekspektasinya, Fang Yuan hanya melirik sekelompok semut terbang pemakan emas gu sebelum mengalihkan pandangannya, siapa bilang aku ingin membeli benda ini. Ini daftarnya, semua yang ada di dalamnya adalah yang saya inginkan. Lisian mengambil daftar itu dan melihatnya, ada banyak cacing gu di daftar ini, serta banyak bahan penyempurnaan. Meskipun ada berbagai macam item dalam daftar, dengan pengalaman dan kelihayan Lisian, tidak sulit untuk melihat bahwa semua ini diperlukan untuk jalur kekuatan. Bai Ningbing dikelilingi oleh klan Tai, mengapa Raja Binatang Kecil tidak cemas sama sekali. Aneh, tidak mudah untuk menghancurkan kabinet besi gu hanya dengan jalur kekuatan gu di tangannya. Apakah dia punya metode khusus? Atau mungkin, di antara benda-benda di daftar ini, aku bisa memperbaiki musuh yang menghancurkan lemari besi gu. Lisian menyipitkan matanya, cahaya terang melintas di matanya saat dia menyelidiki. Tuan Raja Binatang Kecil, ada banyak hal dalam daftar ini, saya tidak bisa mengeluarkannya sekaligus. Apalagi harga totalnya jauh lebih tinggi dari gu yang ingin Anda jual. Tidak masalah, tidak masalah. Fang Yuan melambaikan tangannya, saya ingin membeli semua barang di daftar ini. Apapun yang Anda miliki sekarang, Anda dapat menukarnya. Sedangkan untuk yang lainnya, saya harus merepotkan Anda untuk lebih memperhatikannya di masa mendatang. Soal uang, tidak masalah. Fang Yuan memiliki banyak batu Yuan, dia memiliki sumber keuangan yang cukup. Lisian tersenyum, tapi tidak menyelidiki apapun, dia hanya bisa menganggup dan setuju. Cahaya berkelap-kelip di dalam gua. Fang Yuan duduk bersila di tanah, memusatkan perhatiannya pada pasta di depannya. Pasta ini berwarna-warni dan melayang di udara, berguling-guling dan mengeluarkan aroma aneh. Perpaduan cacinggu telah memasuki tahap krusial. Fang Yuan terus-menerus membuang batu Yuan. Sepotong demi sepotong, batu primal dimasukkan ke dalam pasta dan segera dilarutkan ke dalam cairan esensi primal, mengencerkan pasta kental. Fang Yuan tidak peduli berapa banyak batu Yuan yang dia lempar, dia hanya berhenti ketika pastanya menipis sampai batas tertentu. Selanjutnya, dia dengan cepat mengeluarkan gu petir. Tunder celapgu adalah gu peringkat tiga, setelah pasta menelannya, ia langsung berkedip-kedip dengan kilat. Dalam sekejap, aroma di udara semakin kuat, cahaya warna-warni menghilang, dan cahaya biru memenuhi udara. Petir itu mengeluarkan suara sedikit berderak, seperti rangkaian petasan kecil yang dinyalakan. Kecepatan pernapasan Fang Yuan meningkat, dan ketika dia mencium sedikit bau terbakar di udara, matanya bersinar terang. Waktunya sudah tiba, usaha habis-habisan gu. Gambar babi hutan langsung muncul di atas kepalanya. Kekuatan Qi Gu Fang Yuan mengaktifkan kekuatan Qi Gu, dan hantu babi hutan itu menempel pada kekuatan Qi yang tak berbentuk, segera meningkatkan ancamannya. Fang Yuan menghendaki, dan hantu babi hutan itu terbang menuju pasta. Saat keduanya bertabrakan, kilat bersinar terang, menerangi kegelapan di dalam gua. Setelah cahayanya menghilang, hantu babi hutan di udara telah berubah drastis. Hantu babi hutan yang baru berukuran dua kali lipat babi hutan, dengan gading seperti gajah dan bulu biru di sekujur tubuhnya. Terutama bulu biru di punggungnya, tebal dan panjang, berdiri berjajar dan mengarah ke langit, dengan petir melingkarinya. Hantu babi hutan petir. Sukses, sangat bagus. Babi hutan sebanding dengan gajah naga, harimau, dan singa mastif. Dengan kekuatan babi hutan, kekuatan bertarungku telah meningkat satu tingkat lagi. Berikutnya adalah kekuatan buaya batu. Suatu malam berlalu tanpa disadari saat dia berkultivasi. Saat cahaya fajar menyinari gunung sanca, Fang Yuan keluar dari gua tempat dia tinggal. Meski lelah, hatinya dipenuhi kegembiraan. Dia telah berhasil meningkatkan kekuatan babi hutan dan buaya menjadi kekuatan babi hutan dan buaya batu. Kekuatan tempurnya telah meningkat setidaknya 30 persen. Bai Ningbing, dia melihat ke arah tenggara, di pinggang gunung, ada area yang ditutupi penghalangki ungu tua. Penghalangki itu seperti menara tinggi, menutup ruang dan mengisolasi bagian dalam dari luar. Kabinet besigu dan transformasi kigu membuat Bai Ningbing menjadi binatang buas yang terperangkap di kandang kelantai. Fang Yuan mendengus dalam hatinya. Situasi ini tampak sederhana, namun sangat halus. Keempat orang tua kelantai yang mengelilingi Bai Ningbing semuanya berada di peringkat empat tingkat menengah. Meskipun Bai Ningbing adalah seorang jenius, dia masih berada di peringkat empat tahap awal. Jika penjara terpidana mati kelantai benar-benar mengambil keputusan, mereka pasti sudah menangkap Bai Ningbing sejak lama. Namun ternyata tidak. Pertama, mereka ingin mempertahankan kekuatan mereka untuk memperebutkan warisan tiga raja. Kedua, mereka mewaspadai tanda duri ungu di tangan Bai Ningbing. Ketiga, untuk memancing Fang Yuan ke dalam perangkap. Begitu Fang Yuan menerobos masuk, empat orang tua kelantai bisa mengaktifkan kunci pencarian peringkat lima Gu bersama-sama dan dengan mudah menekan dia dan Bai Ningbing. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, empat orang tua kelantai menggunakan gerakan mematikan ini untuk menangkap Kong Ritian dari jalur iblis. Namun tak lama kemudian, mereka dibunuh oleh Master Gu peringkat tiga. 359. Penghalang ki ungu tua itu seperti menara tinggi, menutupi sekitar 300 meter dengan rapat. Penghalang ki tidak sepenuhnya menghalangi pandangan seseorang, dan entah berapa pasang mata yang tersembunyi di luar penghalang. Bai Ningbing, patuh saja menyerah. Anda tidak akan bisa melarikan diri dari sini. Empat orang tua kelantai menduduki empat arah mata angin, mengelilingi Bai Ningbing di tengah. Bai Ningbing duduk bersila di atas batu besar, memegang batu Yuan dengan kedua tangannya, mengisi kembali esensi purbanya. Bai Ningbing, jangan berhayal apapun. Kamu membunuh orang-orang kelantai kami dan masih ingin melarikan diri. Huff. Empat orang tua kelantai menatap Bai Ningbing dengan tatapan serius, mengelilinginya dengan erat. Mata Bai Ningbing yang menyipit perlahan terbuka, pupil birunya tenang, dan nadanya sedingin es. Empat orang tua kelantai, apa gunanya berkata begitu banyak? Jika kamu ingin membunuhku, lakukan saja. Bahkan jika aku, Bai Ningbing, mati di tanganmu, aku akan menyeret beberapa darimu ke bawah bersamaku. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, mempertahankan penghalang ki ini pasti menghabiskan banyak esensi purba Anda, bukan? He he, aku tahu kalian berempat berspesialisasi dalam serangan gabungan, dan aku hanya peringkat empat tahap awal. Tapi tolong percayalah, jika kamu membunuhku, meskipun kamu tidak mati, kamu akan terluka parah. Bagaimana jika teman saya muncul? Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Kamu, keempat orang tua kelantai tidak bisa berkata-kata. Kata-kata Bai Ningbing, meskipun dia meminjam kekuatan Fang Yuan, namun mengenai titik lemahnya. Bai Ningbing, jangan terlalu keras kepala. Ayo, ayo, biarkan aku bertarung denganmu. Salah satu dari empat orang tua kelantai berdiri. He he he. Bai Ningbing tertawa ringan, berdiri dan menerima tantangan itu. Dia memiliki rambut perak dan pakaian seputih salju, menonjol dari keramaian. Meskipun dia terjebak, dia tetap tenang dan tenang, mengeluarkan aura riang dari seseorang yang mengabaikan hidup dan mati. Kedua belah pihak bertempur, pasir dan batu beterbangan dipenghalangki, cahaya seputih salju bersinar, dan logam bertabrakan. Di puncak gunung yang jauh, sekelompok Master Gu Klan Sang berdiri. Pertarungan tek tim telah dimulai lagi, Bai Ningbing ini memang orang terkenal di panggung pertempuran. Untuk bisa menahan serangan Gu Master tingkat menengah empat peringkat empat, dia tidaklah mudah. Salah satu dari mereka menghela nafas. Bai Ningbing memiliki bakat bertarung yang luar biasa dan memang sangat kuat. Namun, alasan lainnya adalah keempat tetua keluarga Tai tidak berani menggunakan kekuatan penuh mereka. Seseorang menganalisis. Tidak buruk. Kempat tetua keluarga Tai merasa khawatir, takut akan serangan balik terakhir Bai Ningbing. Mereka mahir dalam serangan gabungan, namun kekuatan pertarungan individu mereka tidak setinggi Master Gu dengan tingkat kultivasi yang sama. Begitu kami kehilangan anggota, kekuatan kami secara keseluruhan akan menurun, dan akan sulit bagi kami untuk bersaing memperebutkan warisan tiga raja. Yang saya khawatirkan sekarang adalah Bai Ningbing memiliki token Red Boot. Begitu dia mengungkapkannya, haruskah kita bertindak? Jangan lakukan apapun untuk saat ini. Saya sudah membalas pesan, dan keluarga sudah mengirimkan bala bantuan yang kuat. Penatua Yi Huo sudah dalam perjalanan. Mendengar berita ini, semangat para Master Gu Klan Sang bangkit. Yi Huo bukanlah seorang Gu Master biasa. Ia adalah salah satu dari lima tetua agung Klan Sang dan memiliki tingkat kultivasi puncak peringkat 4. Dia adalah tangan kanan Sang Yanfei, dia dikirim ke sini untuk mengubah situasi seluruh Gunung Sanca. Saya tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Jika Bai Ningbing dibunuh oleh keluarga Tai, bisnis Klan Sang akan hancur. Di semak-semak, mata Meng Tu bersinar saat dia menatap pertempuran di dalam penghalangki, berbicara dengan nada khawatir. Dia berada di puncak hidupnya, dan juga merupakan Gu Master tahap puncak peringkat 3 seperti rekannya, Ji Au Huang. Keduanya adalah duo pembunuh terkenal di jalur iblis, saat itu bahkan Master Gu jalur lurus tingkat menengah peringkat 4, Xiao Fulu, mati di tangan mereka. Mereka mendapat janji dari Klan Sang bahwa jika mereka bisa membunuh Fang dan Bai, mereka akan diizinkan bergabung dengan Klan Sang. Mereka telah bertempur di Gunung Huotan, namun kelompok buaya lava yang mereka tarik tidak membawa banyak masalah bagi Fang dan Bai. Keduanya tidak menyerah, mengikuti Fang dan Bai ke Gunung Sanca, menunggu kesempatan. Huh, apa yang bisa kita lakukan? Kami pandai membunuh, tapi tidak menyerang. Peluang keberhasilannya terlalu rendah jika kita menyerang di depan umum. Jika Bai Ningbing meninggal, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya bisa melakukan yang terbaik untuk transaksi ini, dan menyerahkannya pada takdir. Orang tua Jiao Huang menghela nafas. Iya, entah berapa banyak mata yang memperhatikan kita dalam kegelapan. Kita bahkan mungkin mendekat secara sembunyi-sembunyi, dan ketahuan di tengah jalan. Meng Tu menambahkan dengan lemah. Mereka adalah Master Gu pembunuh, dan memberikan perhatian khusus pada penyembunyian. Mereka tidak menyerang, tapi begitu menyerang, mereka akan membunuh dalam satu serangan. Sebelum menyerang, mereka harus melakukan perhitungan yang cermat, melakukan persiapan dalam jumlah besar, dan kemudian mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Jika peluang keberhasilannya terlalu rendah, mereka sama sekali tidak akan menyerang, dan lebih memilih menyerah pada transaksi tersebut. Ini juga alasan mengapa mereka masih hidup setelah sekian lama berada di jalur iblis. Setiap gurugu terkenal memiliki cara bertahan hidup yang unik. Hehehe, empat lelaki tua ke lantai berada dalam situasi yang canggung sekarang. Lishian berdiri di depan penghalangki, menyaksikan pertempuran di dalam, matanya menyipit, dipenuhi dengan senyuman sombong. Meski tempat ini sudah menjadi fokus perhatian gunung sanca, Lishian tidak peduli sama sekali. Dia sangat yakin bahwa dia tidak akan terlihat di depan semua orang. Keyakinan ini datang dari gu peringkat lima yang dimilikinya, gu penyembunyian dan tembus pandang. Begitu cacing gu mencapai peringkat lima, cacing tersebut menjadi langka. Banyak master gu peringkat lima hanya memiliki satu atau dua cacing gu peringkat lima selama bertahun-tahun. Penyembunyian dan ketidaktampakan gu hanya bisa dilihat oleh gu investigasi khusus peringkat lima. Namun warisan tiga raja baru saja dibuka, dan belum ada seorang pun yang berhasil menembus tahap tengah, jadi itu tidak cukup untuk menarik para master gu peringkat lima itu. Lisian juga mengalami pertemuan yang tidak disengaja, memperoleh gu peringkat lima yang langka ketika dia berada di peringkat empat. Resep lemari besi gu ini diteliti dan disempurnakan oleh ahli jalur penyempurnaan klan Tai, Tai Tong. Niat awalnya adalah meneliti dan menyempurnakan penyimpanan gu yang kokoh dan aman. Setelah penyempurnaan pertama, dia memberikannya kepada Tai Sueleng untuk diuji. Pada akhirnya, penyelidik ilahi menggunakannya untuk menangkap orang, dan itu sangat tahan lama. Jika dilengkapi dengan gu transformasi ki, efeknya akan lebih baik. Sejak saat itu, lemari besi gu menjadi metode klantai untuk menangkap para master gu yang jahat. He he, tapi sekarang, keempat anggota lama klantai harus menjaga kabinet besi gu dan transformasi ki gu, dan tidak dapat menyerang bersama-sama. Jika mereka berempat menyerang bersama, penghalang ki ungu ini akan lenyap. Tanpa halangan apapun, jika Bai Ningbing lolos, itu akan menjadi kehilangan muka yang sangat besar. Hahaha, menarik, menarik. Keempat orang tua klantai berada dalam posisi yang sulit sekarang. Bibir Lisian melengkung tak terkendali saat dia menonton pertunjukan yang bagus. Namun saat dia memikirkan seseorang, senyumannya perlahan memudar. Raja binatang kecil sebenarnya tidak datang untuk menyelamatkannya. Apakah dia melihat seluk-beluk situasi ini? Atau apakah dia begitu berdarah dingin dan tidak berperasaan sehingga dia langsung menyerah pada Bai Ningbing? Tidak peduli yang mana, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya orang ini. Aku sebaiknya mengirimkan gu itu kepadanya. Agu diserahkan kepada Fang Yuan. Bentuknya seperti kutubusuk, pipih dan lebar, dengan kepala kecil dan badan lonjong. Seluruh tubuhnya berwarna kuning, memancarkan kilau logam seperti tembaga. Orang-orang menyebutnya, kulit perunggu kuno gu. Kulit perunggu gu ada dari peringkat 1 hingga peringkat 3. Namun jika naik ke peringkat 4, itu akan menjadi gu kulit perunggu kuno, dan pertahanannya akan lebih kuat daripada gu kulit perunggu peringkat 3. Lisian, kamu memang seorang pedagang terkenal di jalur iblis. Kamu bisa mengeluarkan gu kulit perunggu kuno dengan sangat cepat. Menurutku membuat kesepakatan denganmu adalah pilihan yang tepat. Saya tidak punya teh di sini, silakan minum. Nada bicara Fang Yuan sopan dan ekspresinya ramah saat dia menerima lisian dan menuangkan anggur untuknya. Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bisa berbisnis dengan binatang kecil Wangda. Lisian sangat rendah hati dan menempatkan posisinya sangat rendah. Keduanya berbincang sebentar dan suasananya sangat harmonis. Jika orang luar yang tidak tahu melihat ini, mereka akan merasa bahwa keduanya baik dan beradab. Siapa yang mengira bahwa keduanya adalah gu master iblis yang bermuka dua dan kejam? Lisian, kamu tidak perlu bersikap sopan, panggil saja aku Fang Zheng. Saya akan memberi anda 50 ribu yuan batu terlebih dahulu sebagai deposit. Fang Yuan mengeluarkan gu tua purba dan dengan lambayan tangannya, mengeluarkan batu 50 ribu yuan. Tetua gu purba bagaikan bola kristal, semakin banyak batu yuan yang disimpannya, semakin ramah patua Yun Xiao di dalam bola tersebut. Lisian menatap wajah tersenyum patua Yun Xiao dan penilaiannya terhadap Fang Yuan meningkat satu tingkat lagi. Ada sesuatu yang perlu aku ganggu, kata Henry Fang. Tatapan Lisian berkilat saat dia dengan cepat berkata, tolong bicara. Fang Yuan membawa Lisian jauh ke dalam gua dan menunjuk ke tong batu, saya membuat tong batu, tetapi tidak ada gu tipe api. Lisian, aku butuh bantuanmu untuk merebus potongan tembaga ini menjadi cair dan menyimpannya di tong batu. Lisian menghela nafas lega dan tersenyum, saya kebetulan memiliki sekumpulan gu tipe api. Ini mudah, semudah mengangkat satu jari. Suhu di dalam gua meningkat dengan cepat. Setelah beberapa saat, Lisian merebus potongan tembaga tersebut menjadi logam cair, hampir memenuhi tong batu. Fang Yuan mengeluarkan arang dan menumpuknya di bawah tong batu agar tetap hangat. Kemudian, di bawah tatapan kaget Lisian, dia dengan ringan melompat ke dalam tong. Air tembaga yang mendidih langsung membakar pakaiannya hingga berkeping-keping dengan suara mendesis. Seluruh tubuh Fang Yuan direndam dalam air tembaga, hanya kepalanya yang terlihat. Binatang kecil Wang Da, kenapa kamu melakukan ini? Lisian bisa mencium bau daging panggang. Fang Yuan mengaktifkan gu kulit perunggu kuno di celahnya sambil mengertakkan gigi. Lisian, tahukah kamu? Ada trik untuk menggunakan gu skin perunggu kuno ini, yaitu menggunakannya dengan cairan tembaga untuk meningkatkan kecepatan hingga 30%. Kulit perunggu kuno Gu perlu diaktifkan selama jangka waktu tertentu untuk mengubah kulit master Gu menjadi kulit perunggu kuno. Jika digunakan dengan cairan tembaga, waktunya akan lebih singkat. Lisian sudah mendengar hal ini, tetapi dia tidak memikirkan hal ini. Saat dia menyiapkan barang-barang ini untuk Fang Yuan, dia mengira itu adalah bahan tambahan untuk penyempurnaan Gu. Karena cara ini sangat menyakitkan dan kejam. Master Gu harus menyentuh cairan tembaga yang mendidih dengan kulitnya dan tidak bisa menggunakan metode pertahanan apapun. Hanya seorang masokis mesum yang akan memilih metode ini. Tapi apakah raja binatang kecil itu seorang masokis? Dalam perjalanan pulang, Lisian terus memikirkan pertanyaan ini, membuatnya linglung. Di saat yang sama, ada orang lain yang juga membicarakan tentang Fang Yuan. Fang Yuan, kenapa kamu belum muncul? Bai Ningbing duduk bersila di tanah, matanya setengah tertutup, merasakan firasat buruk. 360. Seekor cacing Gu melayang di atas kepala Fang Yuan. Permukaan laut purba di tubuh Fang Yuan perlahan turun untuk mengaktifkan Gu ini. Gu ini seperti tulang hitam, bulat di kedua ujungnya dan panjang serta tipis di tengahnya. Ia melayang di udara, memancarkan gelombang cahaya hitam. Cahaya hitam menyinari tubuh Fang Yuan, menembus kulit dan dagingnya, memengaruhi tulangnya. Fang Yuan sudah menggunakan tulang besi Gu, kerangkanya hitam pekat dan sekeras besi. Namun karena pengaruh Gu ini, tulangnya perlahan-lahan menjadi lebih keras. Ini adalah esensi tulang besi Gu, cacing Gu peringkat 4. Seseorang bisa mendapatkan tulang besi Gu dengan memurnikannya secara terbalik. Tiga hari setelah Lixian menyerahkan kulit perunggu kuno Gu, dia secara pribadi menyerahkannya kepada Fang Yuan. Intisari tulang besi Gu bisa membuat tulang Fang Yuan semakin keras, efeknya beberapa kali lipat dari tulang besi Gu. Namun di saat yang sama, waktu yang dibutuhkan juga beberapa kali lebih lama. Saat ini, Fang Yuan telah menggunakan esensi tulang besi dan kulit perunggu kuno, kedua Gu ini, untuk memurnikan tubuhnya. Selama periode ini, ia juga menggunakan cacing minuman keras sembilan mata untuk menyempurnakan saripati purba, menyempurnakan saripati emas muda tahap awal menjadi saripati emas cerah. Selanjutnya, dia menggunakan cairan primeval berwarna emas cerah untuk membersihkan dinding aperchurnya, sehingga meningkatkan fondasi aperchurnya. Dia memahami setiap menit dan detik, berkultivasi dengan getir, dan bisa merasakan kekuatannya tumbuh sedikit setiap hari. Sudah lebih dari sebulan sejak saya keluar dari warisan Raja Kuan. Gu kulit perunggu kuno hampir digunakan, namun esensi tulang besi Gu masih jauh dari kesuksesan. Kecuali saya menggunakan jalur waktu Gu untuk mempercepat waktu. Fang Yuan merenung. Jalur waktu adalah jalur master Gu yang berhubungan dengan waktu. Master Gu di jalur ini menggunakan cacing Gu yang berhubungan dengan waktu dan kegelapan. Jam tangan ketiga Gu dan Spring Autumn Cicada adalah perwakilannya. Namun faktanya, jalur waktu Gu tidak hanya sebatas itu saja, masih banyak lagi. Dari peringkat satu hingga peringkat lima, ada bermacam-macam. Master Gu biasa, jika mereka tidak memiliki kesabaran untuk melakukan pekerjaan melelahkan seperti ini, dan ingin mempercepatnya, mereka akan meminta bantuan master Gu jalur waktu, atau menggunakan Gu jalur waktu mereka sendiri untuk mempercepat waktu. Tetapi situasiku berbeda dari Gu master biasa. Aku membawa jangkrik musim-semi musim gugur bersamaku, jika aku mempercepatnya, ia akan pulih lebih cepat, dan itu akan menjadi harapan kematianku. Di tanah yang diberkati Gu imortal di Gunung Sanca, waktu mengalir tiga kali lebih cepat daripada dunia luar. Fang Yuan telah memasuki warisan Raja Kuan selama beberapa waktu, dan pemulihan jangkrik musim-semi musim gugur telah membaik. Karena itu, Fang Yuan hanya bisa bersabar dan bekerja keras. Saat dia sedang berkultivasi, suara asing datang dari luar gua. Raja binatang kecil, bisakah kamu keluar untuk mengobrol? Fang Yuan keluar dari gua dan melihat orang itu, tatapannya menyipit, jadi itu adalah Yi Huo yang lebih tua. Yi Huo sangat tampan. Dia memiliki mata yang tajam dan hidung yang tinggi. Rambut merah panjangnya seperti nyala api. Dia adalah seorang Master Fu jalur api dan sangat terkenal di seluruh perbatasan selatan. Orang-orang memanggilnya, Blazing Prairie, dia memiliki peringkat empat tahap puncak budidaya. Dia adalah tangan kanan Sang Yan Fei dan peringkatnya di atas pendekar pedang cahaya putih Wei Yang. Dia adalah Master Gu jalur api dan sangat terkenal di perbatasan selatan. Hanya Sang Yan Fei yang bisa menyuruhnya berkeliling, begitu dia tiba, situasi gunung Sanca akan berubah. Pikiran ini terlintas di benak Fang Yuan saat dia membiarkan Yi Huo masuk ke dalam gua. Raja binatang kecil, tujuanku di sini sangat sederhana. Aku ingin mengundangmu untuk bergabung dengan klan Sang kami. Yi Huo memasuki gua, tapi tidak duduk, dan langsung menyatakan tujuannya. Bergabunglah dengan klan Sangmu, alis Fang Yuan terangkat, dia bisa merasakan sifat, Fire Prairie, yang cepat dan tegas. Itu benar. Yi Huo menganggup dan menatap Fang Yuan sambil tersenyum, kamu dan Bai Ning Bing telah tinggal di klan Sang kami selama beberapa waktu. Kamu harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan klan Sang kami, saya tidak akan banyak bicara. Yang penting, rekanmu Bai Ning Bing telah dijebak oleh empat orang tua klan Tai selama dua bulan. Selama kalian berdua bergabung dengan klan Sang kami, saya akan segera muncul dan menyelamatkan Bai Ning Bing untuk anda. Nada suaranya penuh percaya diri, seolah menyelamatkan Bai Ning Bing adalah hal yang bisa dilakukan dengan mudah. Ketika dia berbicara, seluruh tubuhnya tersenyum, wajah tampannya sesempurna patung, dan ketika dia memperlihatkan gigi putih mutiaranya, dia sama mempesona seperti matahari di langit. Banyak orang yang merasa malu ketika berinteraksi dengannya. Yi Huo dan Wei Yi yang memiliki latar belakang yang sama, mereka berdua adalah tiran di panggung pertempuran klan Sang, dan sangat jenius. Di antara lima jenderal besar, dia adalah yang paling terkenal, dan diakui publik sebagai penatua yang paling mungkin naik ke peringkat lima. Mendengar ini, mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya kontemplatif. Dia tidak terkejut jika klan Sang mengirim Yi Huo. Klan Sang pernah mengendalikan situasi di gunung Sanca, namun kemudian ditindas oleh klan Wu. Setelah itu, para ahli gumaster iblis muncul, menyebabkan klan Sang semakin tidak mampu mengangkat kepala. Dalam situasi seperti ini, sebagai klan super, klan Sang tentu saja harus mengirimkan jenderal yang cakap untuk membuka situasi di sini. Dalam ingatan Fang Yuan di kehidupan sebelumnya, Yi Huo juga dikirim ke sini oleh klan Sang, dan menekan Wu Sentong, Yi Chong, serta mengalahkan Kong Ritian dan Long King Tian, menjadi tiran di gunung Sanca untuk sementara waktu. Tapi setelah itu, dia tidak bisa memaafkan, dan memaksa Long King Tian terpojok. Long King Tian menggunakan lingkaran cahaya hijau gu, dan Yi Huo diracuni, dan hanya bisa kembali ke kota klan Sang untuk mencari dokter Susou untuk merawatnya. Namun, begitu Yi Huo datang ke gunung Sanca, dia datang untuk merekrutnya. Ini di luar dugaan Fang Yuan. Tuan Yi Huo, saya ingin tahu apakah rekrutmen ini berasal dari klan Sang, atau itu ide Anda? Tatapan Fang Yuan berkilat saat dia bertanya. Hahaha, tentu saja itu ideku. Fang Zheng, kamu menimbulkan keributan di panggung pertempuran klan Sang, dan hampir menjadi tiran di panggung pertempuran. Saya selalu memperhatikan Anda, Anda berbakat. Bergabung dengan klan Sang akan sangat bermanfaat bagi Anda. Yi Huo tertawa keras. Fang Yuan tersenyum ringan, jejak keraguan di hatinya menghilang. Tuan Yi Huo, sejauh yang saya tahu, tetua eksternal klan Sang tidak memiliki wewenang untuk merekomendasikan bakat, bukan? Istilah, penatua luar, menyebabkan Yi Huo sedikit mengernyit. Kamu benar. Tetapi jika Anda bisa menjadi tiran di panggung pertempuran, Anda bisa menjadi tetua klan Sang. Dengan bakat Anda, saya yakin hanya masalah waktu sebelum Anda mendominasi panggung pertempuran. Fang Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya, tetapi tidak berbicara. Kerutan di dahi Yi Huo semakin dalam, ejekan ini sangat menusuk telinganya. Dia mengendalikan emosinya, Fang Zheng, aku tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya padamu. Ketika saya datang ke sini, pemimpin klan Tuan sudah berjanji kepada saya. Selama saya memberikan kontribusi besar di Gunung Sanca, dan mengendalikan situasi di sini, saya akan diberikan nama keluarga klan Sang setelah kembali ke kota klan Sang. Saat itu, saya bukan lagi Yi Huo, tapi Sang Huo. Sebagai anggota klan Sang, saya memiliki wewenang untuk merekomendasikan bakat. Oh, begitukah? Fang Yuan menunjukkan ekspresi yang jelas terharu, tatapannya berkedip saat dia berpikir keras. Yi Huo menunggu beberapa saat, tetapi tidak mendapat jawaban dari Fang Yuan, kerutannya semakin dalam saat dia bertanya, Sudahkah kamu memikirkannya dengan matang? Fang Yuan menggelengkan kepalanya, ini masalah yang sangat penting, saya perlu memikirkannya. Kerutan di dahi Yi Huo sedikit meredah, kalau begitu, aku akan memberimu waktu tiga hari. Tiga hari kemudian saya akan kembali ke sini lagi, berharap mendengar jawaban yang memuaskan. Baiklah, Fang Yuan mengangguk, menyetujui, dan menyuruh Yi Huo keluar gua. Tiga hari kemudian, kamu masih belum memikirkannya dengan matang. Yi Huo memandang Fang Yuan, tatapannya sedikit serius. Ini masalah serius, saya benar-benar perlu memikirkannya. Fang Yuan menjawab dengan suara yang dalam. Baiklah, aku akan memberimu waktu tiga hari lagi. Fang Zheng, aku menaruh harapan besar padamu. Tiga hari kemudian, Tuan Yi Huo, saya telah memikirkan masalah ini sejak lama, saya menghargai niat baik Anda, tetapi jalan iblis benar-benar bebas dan bahagia. Fang Yuan berkata dengan ekspresi tulus. Apa, Anda memikirkannya selama tiga hari, dan memberi saya jawaban ini. Nada suara Yi Huo sedikit marah. Tuan Yi Huo, melon yang dipetik dengan paksa tidak manis. Jawaban Fang Yuan lembut namun tegas, tatapannya dalam. Yi Huo mengertakkan gigi, dan berkata dengan suara yang dalam, Fang Zheng, kamu harus memikirkannya baik-baik. Empat orang tua ke lantai tidak mudah untuk dihadapi, jika bukan karena saya, Bai Ning Bing mungkin tidak akan selamat. Selain itu, Anda pergi untuk membunuh Sky Tiger Sue Shanxi, dia adalah putri baptis Senturi Boy. Senturi Boy telah mengincarmu dengan penuh perhatian, dia adalah master gu jalur kayu tingkat empat tingkat atas, orang yang menyusahkan di jalur iblis. Oh, apakah begitu? Fang Yuan menunjukkan keraguan, lalu, biarkan aku memikirkannya, beri saya waktu sepuluh hari, saya akan memikirkannya lagi. Sepuluh hari, Yi Huo segera mengerutkan kening. Baiklah, dia berpikir sejenak, dan mengangguk, waktu yang lama sudah cukup bagimu untuk memikirkannya. Saya yakin Anda akan membuat pilihan yang paling bijaksana. Tapi ada satu hal yang perlu saya ingatkan kepada Anda. Anda tidak dapat melakukan ini lebih lama lagi. Wanita Anda ada di penjara sekarang. Selama ini, apapun bisa terjadi. Yi Huo memperlakukan Bai Ning Bing sebagai wanitanya Fang Yuan, pengetahuan ini membuat Fang Yuan merasa lucu. Baginya, Bai Ning Bing meninggal atau tidak bukanlah hal yang terjadi. Bagaimanapun, sumpah racun Gu telah dilanggar, dan dia sudah dewasa, memiliki budidaya tahap awal peringkat 4. Apakah Bai Ning Bing selamat atau tidak, itu terserah dia. Namun tanpa Bai Ning Bing, Fang Yuan akan sendirian, dan hal itu akan berdampak negatif pada rencananya di Gunung Sanca. Tidak perlu terburu-buru menyelamatkan Bai Ning Bing, saya masih berkultivasi dan berkembang. Saya tidak lagi membutuhkan Gu kesatuan daging tulang. Sedangkan Bai Ning Bing, dia bisa ditempatkan di luar untuk menarik perhatian saya. Saya bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengungguli dia, dan menekannya di masa depan. Dengan banyaknya mata yang mengawasi, keempat rubah tua dari klan T itu tidak akan bergerak. Fang Yuan memiliki pemahaman yang jelas tentang situasinya. Mengenai perekrutan Yi Huo, sepuluh hari kemudian. Tuan Yi Huo, terima kasih atas niat baik Anda. Akhir-akhir ini, aku memikirkannya, berguling-guling di tempat tidur, tapi aku tetap merasa lebih baik bebas. Fang Yuan memiliki ekspresi yang tulus. Ekspresi Yi Huo secara alami berubah menjadi jelek. Fang Zheng, apakah kamu mempermainkanku berkali-kali? Tuan Yi Huo, kamu salah. Aku selalu tulus terhadapmu. Saya mengerti bagaimana perasaan Anda. Namun saat ini, yang terpenting adalah warisan Tiga Raja. Sudah lama sejak dibuka. Tiga Raja.